9 Domain God Emperor Season 5, Pedang Emas Itu Setiap kali Kincuan melihat ayahnya yang putus asa, dia merasa hatinya seperti dipelintir oleh pisau. Dia mengerti, lagi pula, dia bukan anak kecil. Setelah bertemu ayahnya selama lebih dari 10 tahun, Kincuan tidak tahu apakah ayahnya memiliki keyakinan di dalam hatinya, sebuah keyakinan yang mendukungnya untuk terus hidup. Namun, Kincuan tahu bahwa setiap orang punya mimpi. Ayahnya pernah menjadi orang yang jenius dan sombong, tetapi kenyataan tanpa ampun menghancurkan mimpinya. Dia tidak berdaya menghadapi kenyataan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kali ini, Kincuan ingin memberikan harapan kepada ayahnya. Dia ingin ayahnya memimpin keluarga ke depan. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu lelah. Mungkin suatu hari, dia juga bisa menjadi generasi kedua dari keluarga aristokrat. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Apapun yang terjadi, dia harus membantu ayahnya berdiri kembali dan membuat keluarganya kuat kembali. Kali ini, suasana kembali ke Boulder Town berbeda. Semua orang sangat bahagia. Ini adalah masalah besar bagi keluarga Kin. Bertahun-tahun, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kin Feng cukup kuat, tapi pukulannya terlalu besar. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa bertahan. Ketika Tuan Tua Kin mendengar bahwa keluarga Kin telah kembali, dia keluar dengan tergesa-gesa. Dia berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Orang tua itu gelisah. Ketika dia melihat bahwa semua orang bersemangat bukannya khawatir, dia menghela nafas lega. Itu hampir tahun baru. Mungkinkah mereka akan merayakan tahun baru bersamanya di Boulder Town? Ayah, Kin Chuan menerobos. Dia ingin merawat tubuh saudara kedua, kata Kin San. Dia tidak menjanjikan apapun. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa menyembuhkannya. Dia tidak ingin mengecewakan Kin Feng lagi. Menerobos. Sangat cepat, mata Tuan Tua Kin melebar saat dia melihat Kin Chuan. Kin Feng juga memandang Kin Chuan dengan heran. Saat itu, dia juga berhasil menembus usia ini. Dia bahkan memiliki pertemuan kebetulan. Sayangnya, yang terjadi kemudian. Ini terutama karena keberuntungan. Kakek, kami sepakat terakhir kali selama aku bisa membantu ayahku pulih. Dia akan pindah bersama kami ke South Sea City, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Tentu saja, selama kamu bisa membantu ayahmu pulih, apalagi South Sea City, kami akan pindah kemanapun kamu mau, kata Tuan Tua Kin dengan tegas. Yang lainnya semua menantikan kembalinya keluarga ke keluarga Kin. Sebenarnya, Kin Feng tidak memiliki banyak harapan untuk kata-kata Kin Chuan, karena dia jelas tentang situasinya sendiri. Saat itu, dia telah menemukan seorang dokter dan alkemis yang sangat terampil, tetapi mereka semua tidak berdaya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukan dokter dan alkemis yang lebih baik. Meridian rusak di banyak tempat, dan jumlah pil obat kelas atas yang diperlukan untuk mengobatinya terlalu banyak. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli keluarga Kin saat ini. Kin Chuan tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia langsung merasakan denyut nadi ayahnya. Ketika merasakan denyut nadi, dia memeriksa kondisi meridian ayahnya yang rusak dan apakah ada luka lain. Kin Chuan tidak memperbaiki pil penghubung diok rusak. Dia tidak memiliki bahan untuk pil itu, jadi dia menyempurnakan pil penghubung meridian yang jauh lebih rendah daripada pil penghubung diok rusak. Mendengarkan namanya, meridian connecting pil sepertinya obat yang tepat, tapi nyatanya itu hanya getakan. Efeknya tidak bagus, dan hanya bisa sedikit memperbaiki meridian. Namun, ramuan obat yang digunakan Kin Chuan jauh lebih baik, dan dia bahkan menambahkan beberapa bahan yang berbeda dari pil penghubung meridian biasa. Selain itu, dengan kemampuan khusus dari Chaos Furnace dan Overwhelming Tyrant Body, meridian connecting pil berkali-kali lebih baik daripada meridian connecting pil biasa. Namun, masih ada celah besar antara itu dan pil penghubung diok rusak. Namun, Kin Chuan hanya menggunakan pil obat sebagai bantuan, dan yang sebenarnya masih akupuntur Kin Chuan. Akupuntur 5 elemen kecil. Dalam kehidupan sebelumnya, Kin Chuan mempelajari akupuntur 5 elemen kecil, akupuntur 5 elemen utama, akupuntur 5 elemen kecil, akupuntur 5 elemen utama, jarum emas 9 perlawanan. Akupuntur 5 elemen mengikuti 5 elemen langit dan bumi, dan mereka saling memperkuat dan menahan satu sama lain, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Menggunakan akupuntur 5 elemen kecil untuk menghubungkan meridian sangat bagus, dan dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan akupuntur 5 elemen kecil. Meskipun Kin Feng tidak memiliki banyak harapan, dia memperlakukannya sebagai tes akupuntur untuk putranya. Setelah menghonsumsi pil penghubung meridian dan berbaring di tempat tidur, Kin Chuan mengeluarkan jarum emas. Kali ini, ada 36 dari mereka. Setelah menembus ranah Marsial Dao Grandmaster, jumlah jarum emas yang bisa dia gunakan juga meningkat. Sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan 12 jarum, tapi sekarang dia bisa menggunakan setidaknya 36 jarum. Jarum emas itu panjangnya 9 inci, dan setipis buru sapi. Kin Chuan dengan terampil mulai memasukkan jarum. Tempat pertama. Tempat kedua. Setiap kali Kin Chuan memasukkan jarum, kemarahan di hatinya akan meningkat. Di masa depan, dia akan mengembalikan semua ini atas nama ayahnya. Dia akan mengembalikannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat. Aura sejuk dan menyegarkan mengalir melalui tubuh Kin Chuan, dan kemudian sedikit demi sedikit, memasuki tubuh Kin Feng melalui jarum emas di tangan Kin Chuan. Dengungan-dengungan. 36 jarum emas mengeluarkan suara mendengung kecil, bergetar dan berputar. Itu hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi Kin Chuan bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, Kin Feng tiba-tiba membuka matanya, dia tidak percaya apa yang dilihatnya, karena dia menyadari bahwa meridian pertama sebenarnya telah terhubung. Pada saat itu, aura sejuk dan menyegarkan mengalir, dan tidak ada jejak meridian yang terhubung. Bagaimana ini mungkin? Seseorang harus tahu bahwa bahkan jika meridian terhubung, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa makanan yang lama. Faktanya, dia mungkin tidak dapat mengedarkan Suan Qi-nya dengan kasar selama sisa hidupnya. 1.2. Saat meridian terakhir dipulihkan, dan Tian Kin Feng seperti mulut pegas, dan aura hangat naik dan dengan cepat memadat, lalu menyebar ke anggota tubuh dan meridiannya. Dipulihkan. Kin Feng berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, Kin Chuan juga terkejut. Ayahnya sebenarnya berada di alam Marsial Dao Grandmaster. Dia sekarang berusia 16 tahun, dan lebih dari 10 tahun yang lalu, Kin Chuan sudah berada di ranah Marsial Dao Grandmaster. Dia benar-benar jenius. Saat itu, berapa umurnya? 20. Dia masih berusia di atas 20 tahun, tetapi dia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk menjadi Grandmaster Marsial Dao, seorang Grandmaster Marsial Dao muda. Kin Chuan membuang jarumnya, dan kemudian segera memulai akupuntur. Jarum penguat fondasi. Setelah Kin Chuan membuang jarumnya, sudah 6 jam kemudian. Keluarga Kin telah menunggu di samping, dan pada saat ini, mereka semua memandang Kin Feng dengan penuh harap. Ulih, Kin Feng tidak terlalu gembira, tetapi kekhawatiran di antara alisnya tampaknya telah banyak menghilang. Ayah, ini baru belasan tahun, aku bisa menebusnya, percayalah. Kin Chuan tersenyum. Pada saat ini, Kin Feng menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui putranya ini. Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Kin Chuan kepadanya ketika dia masih muda, dia harus menemukan ibunya, harus membayar dua kali lipat, harus. Saat itu, dia hanya tersenyum, dan tidak mengambil hati. Saat itu, dia berkata bahwa dia harus percaya padanya, dan dia pasti akan melakukannya. Sekarang dia sudah dewasa, itu masih tiga kata sederhana itu, tapi itu membuat hati Kin Feng terasa hangat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa beban di pundaknya telah banyak terangkat, dan tubuhnya terasa rileks. Benar-benar pulih, Paman kedua, apa kekuatanmu saat ini? Kin Hai tersenyum jujur. Alam Grandmaster Marsial Dao, Kin Chuan tersenyum. Kin Feng tertegun sekali lagi, anak ini benar-benar bisa melihat melalui kultifasinya. Merasa, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kultifasi Kin Feng lumpuh, dan ini memulihkan kultifasinya lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Karena Grandmaster Marsial Dao, hanya satu langkah lagi dan dia akan menjadi Grandmaster Marsial Dao. Jenius keluarga Kin, seorang jenius sejati, sangat disayangkan dia lumpuh lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia tidak dapat menahan penundaan lebih dari sepuluh tahun. Ada yang senang, ada yang menyesal, tapi mayoritas tetap senang. Mereka melihat bahwa Kin Feng telah mendapatkan kembali sebagian semangatnya. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa semangat Kin Feng adalah karena Kin Chuan telah dewasa, dan bukan karena kultifasinya telah pulih. Ayah, ini adalah pil penguat jiwa. Pertama, stabilkan kekuatanmu. Akumulasi lebih dari sepuluh tahun sudah cukup bagimu untuk melangkah maju. Kin Chuan tersenyum sambil menyerahkan tiga botol ke Kin Feng. Kin Feng tertegun sekali lagi. Dia memandang Kin Chuan, masih ada harapan untuk menembus Grandmaster Marsial Dao. Jangan khawatir, dengan putramu di sini, kami dapat menebus waktu yang hilang. Kami masih harus mengandalkanmu untuk membawa keluarga Kin kami maju, ke kota Raja Prefektur, ke kota Kekaisaran, dan di masa depan, ke wilayah Xuan. Kin Feng tertegun. Kata-kata Kin Chuan tiba-tiba menyebabkan semangat kepahlawanan muncul dalam dirinya, semangat kepahlawanan seorang pria. Aura tajam tiba-tiba meletus, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut. Ini adalah aura ahli alam Marsial Dao Grandmaster, dan Kin Feng adalah ahli alam Marsial Dao Grandmaster yang jenius, dia sangat kuat. Tidak buruk, jika ibumu melihatmu, dia akan sangat bahagia. Kin Feng dengan lembut menepuk bahu Kin Chuan. Kin Chuan bisa melihat cinta dan perhatian kebapaan di matanya yang lembut, serta semacam kerinduan, kerinduan yang dalam. Kin Chuan tahu bahwa dia sangat merindukan ibunya. Ceritakan tentang ibu. Ketika Kin Chuan mendengar ayahnya menyebut ibunya, dia menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Chuan Er, ini bukan waktu yang tepat. Tunggu masa depan, akan ada kesempatan. Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Kin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kin Chuan mengangguk, dia tahu bahwa ayahnya akan memberitahunya di masa depan. Semua orang senang. Kin Chuan tersenyum sambil menatap kakek dan neneknya, lalu menatap ayahnya, apakah kita akan menghabiskan tahun ini di kota Nanhai atau di sini. Karena kita harus bergerak cepat atau lambat, ayo bergerak lebih awal. Tuan Tua Kin adalah orang yang terus terang. Keesokan harinya, keluarga Kin berkemas dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya, meninggalkan kota Boulder. Ini adalah tanah leluhur keluarga Kin, mereka mungkin kembali kapan saja. Tiga hari kemudian, keluarga Kin kembali ke kota Nanhai. Hari ini sudah hari ke-27 tahun baru Imlek, tiga hari lagi. Saat ini, kota Nanhai sangat ramai, setiap rumah dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna, suasana tahun baru sangat kuat. Sore hari, keluarga Kin juga mulai mempersiapkan tahun baru, bahkan ada yang mulai bersih-bersih. Kin Chuan, Kin Chen, Kin Yang, Kin Yue, dan Kin Xing pergi membeli barang-barang tahun baru. Mereka berjalan keluar dari keluarga Kin, tahun baru semakin dekat, ada orang di mana-mana, bisnis dan toko berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Bab 42 Kin Yang dan yang lainnya mengangguk. Kin Chuan pergi sendirian. Kin Chuan berjalan menuju tempat dengan lebih sedikit orang. Pada saat yang sama, dia mengamati orang di belakangnya. Seperti yang diharapkan, dia mengikutinya. Sudah lama sejak pembunuhan terakhir. Dia pikir itu akan baik-baik saja karena itu adalah tahun baru. Dia tidak berharap orang-orang ini begitu gigih. Senyum dingin muncul di wajah Kin Chuan. Dia masih tidak tahu siapa orang-orang ini. Hari ini, dia akan memanfaatkan orang ini untuk membuka celah. Kin Chuan berhenti dan menatap ria yang tidak jauh di belakangnya. Dia berusia 30-an, berpenampilan biasa, dan mengenakan pakaian biasa. Ketika dia melihat Kin Chuan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya, dia langsung bergerak. Dia mempercepat dan menyerbu ke arah Kin Chuan. Belati diarahkan ke tenggorokan Kin Chuan. Kekuatan Grandmaster tahap akhir, Kin Chuan berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia menatap ria itu dan meninju. Suara guntur macan tutul. Kin Chuan bersandar ke samping, menghindari pedang pendek lawan, dan meninju bahu lawannya. Kaca peng. Ukulan Kin Chuan sangat kuat sehingga menyebabkan kerusakan lebih dari 20 ribu jin. Dalam sekejap, bahu pria itu hancur berkeping-keping, dan separuh bahunya roboh. Pria itu dikirim terbang. Dia menjerit dan pingsan. Kin Chuan berjalan mendekat dan menginjak kakinya. Yang paling. Ah. Pria itu bangun dan menatap Kin Chuan dengan dingin. Bicaralah, siapa kamu dan mengapa kamu datang untuk membunuhku? Kin Chuan tersenyum dan bertanya. Nak, kamu kuat. Aku tidak sehebat kamu. Pria itu sangat lugas. Dia salah perhitungan. Intelijen mengatakan bahwa dia berada di kelas 10. Kelas 10 berapa? Bagaimana dia bisa membunuh Grandmaster tahap akhir dengan satu pukulan? Pria itu menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, pukulan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Kin Chuan tidak membunuhnya. Secara alami, dia tidak akan membunuhnya sekarang. Dia mengeluarkan jarum emas dan menusukkannya ke dada pria itu. Dia takut pria itu akan bunuh diri. Bicaralah, siapa kamu? Kin Chuan bertanya lagi. Haha, menurutmu aku akan berbicara. Pria itu menertawakan Kin Chuan. Rasa sakit membuat wajahnya pucat. Apa tulangmu keras? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Kin Chuan tersenyum dan menusukkan jarum lain. Itu gatel. Itu seperti ribuan semut merayap di tulangnya. Pria itu tidak bisa bergerak. Gatal ini lebih buruk daripada kematian. Ah. Pria itu berteriak untuk menghilangkan rasa gatel yang aneh di tubuhnya, tapi perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan berteriak. Dia bisa memotong lengan tanpa mengerutkan kening, tetapi gatel semacam ini, bahkan jika dia memiliki hati yang sekuat batu, dia tidak tahan, dan dia tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pria itu berkeringat seperti ikan mati. Dia mengejang dan berkata dengan lemah, aku akan bicara. Aku akan memberitahumu dan kamu akan membunuhku. Kin Chuan mengeluarkan salah satu jarum. Pada saat ini, pria itu merasa seolah-olah tiba-tiba bangkit dari neraka ke surga. Saat ini, dia merasakan keindahan dunia ini, dan tubuhnya terasa rileks. Aku dari Blutfin Valley, kata pria itu lembut. Kin Chuan bisa melihat fluktuasi di mata pria itu. Itu adalah fluktuasi yang sangat halus. Saat orang berbohong, mata dewa emasnya bisa melihatnya. Mengapa kamu ingin membunuhku? Kin Chuan mengerutkan kening. Dia tidak berseteru dengan Blutfin Valley. Aku tidak tahu, kata pria itu. Kamu bohong. Dengan kekuatanmu, kamu bukan orang biasa di Blutfin Valley. Juga? Aku bisa melihat apakah kamu berbohong, kata Kin Chuan dengan dingin. Yun Ying dari keluarga Yun membayar kami banyak uang untuk membunuhmu. Pria itu tampaknya ketakutan dengan metode Kin Chuan. Dia merasa bahwa kematian jauh lebih baik dari itu. Kin Chuan menyingkirkan jarumnya. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Kau tidak akan membunuhku. Pria itu sepertinya melihat setan. Kirim pesan ke Master Lembahmu. Katakan padanya bahwa aku akan berkunjung nanti, kata Kin Chuan dengan tenang. Pria itu tertegun. Juga? Jangan ganggu aku dan keluarga ku lagi. Beritahu Master Lembahmu bahwa aku akan membuat lembah iblis darah menghilang sepenuhnya jika ada waktu berikutnya. Kin Chuan pergi. Pria ini tidak berguna. Ada masalah dengan metode kultivasinya. Dia bisa hidup paling lama sebulan. Tidak perlu membunuhnya. Dia tahu tentang Blutfin Valley. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini. Dia mendengar bahwa itu adalah kekuatan yang mengambil uang dari orang-orang untuk menghilangkan bencana. Kin Chuan akan pergi ke Blutfin Valley untuk membunuhnya. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi sebelum itu, dia harus mengeluarkan darah dari keluarga Yun terlebih dahulu. Setelah tahun baru, pada dasarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dalam keluarga Kin bersama ayahnya. Hanya ada beberapa Grandmaster bela diri di kota Chang Yun, apalagi kota Laut Selatan. Kin Chuan memikirkan bibinya. Permaisuri Kian berkata bahwa dia dapat mencoba mencapai puncak Marsial Grandmaster. Ayahnya adalah seorang Marsial Grandmaster sekarang, jadi kekuatannya baik-baik saja. Namun, ketika saatnya tiba, Kin Chuan akan berdiskusi dengan bibi dan ayahnya bagaimana menangani masalah ini. Kembang api itu menyilaukan. Itu adalah tahun baru. Kin Chuan memandangi kembang api yang terang di langit. Dia berumur 16 tahun, sekarang sudah dewasa. Tahun ini adalah tahun paling bahagia dalam hidupnya. Tahun ini juga merupakan tahun paling bahagia bagi keluarga Kin. Puluhan ribu lampu dinyalakan. Petasan meledak. Jalanan dipenuhi dengan tawa anak-anak. Itu adalah suasana meriah di mana-mana. Kin Feng menatap langit. Penampilannya telah banyak berubah. Dia dulu terlihat kuyuh dan sedikit ceroboh. Tapi sekarang, dia benar-benar berbeda. Dia tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Dia tidak terlalu tua. Di usia ini, dia bisa dianggap jenius dengan kultivasi ini. Ini adalah kultivasinya lebih dari satu dekade yang lalu. Banyak hal bisa terjadi dalam satu dekade. Jika dia beruntung, dia bisa mencapai langit. Bahkan jika kakinya menginjak tanah, Kin Feng masih bisa melangkah lebih jauh dan menjadi martial grandmaster. Sekarang, Kin Feng sangat puas. Dia penuh semangat juang. Dia percaya pada putranya ini. Kin King tampak sangat bahagia, tapi Kin Chuan masih bisa melihat jejak kesedihan di matanya. Semua orang tahu tentang itu, tetapi tidak ada yang menyebutkannya. Karena kalaupun mereka melakukannya, itu akan membuang-buang waktu dan hanya akan menambah kekhawatiran mereka. Tetapi seseorang masih menyebutkannya. Secara alami, itu adalah Kin Chuan. Tahun baru-baru saja berlalu dan suasananya masih terasa. Ketika semua orang sedang makan, Kin Chuan memandang Kin King, Bibi, saya tahu beberapa hal tentang Anda. Saya dapat dengan mudah membunuh grandmaster puncak. Saya ingin Anda membawa saya ke rumah orang itu. Tangan Kin King bergetar dan dia hampir menjatuhkan sumpitnya. Dia memandang Kin Chuan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Katakan padaku, Jika kamu bisa menyelesaikannya, lakukanlah. Rasanya tidak enak menyimpannya di hatimu. Kata Kin Tua. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Saat kamu menjadi grandmaster, aku akan memberitahumu. Oke. Kin King tersenyum ke arah Kin Chuan. Bibi, apakah aku perlu menjadi grandmaster? Kin Chuan bertanya. Kamu adalah harapan keluarga Kin. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kata Kin King. Katakan padaku, Bibi, aku yakin bisa bertahan bahkan jika itu adalah marsial grandmaster. Kin Chuan berkata dengan serius. Kin King ragu-ragu dan mengangguk, dia berasal dari keluarga Bai di kota Skymun. Dengan beberapa kata sederhana, Kin Chuan memikirkannya dan mendapat banyak informasi. Hal utama adalah permaisuri Kian telah menceritakan kisah umum sebelumnya, tetapi dia tidak menyebutkan keluarga itu. Kota Skymun mirip dengan kota Changyun. Itu bahkan lebih kuat. Menurut permaisuri Kian, keluarga itu juga merupakan keluarga besar. Tampaknya keluarga Bai memiliki status tinggi di Skymun City. Kin King ragu-ragu dan berkata lagi, namanya Bai Fei Yun. Dia menyukaiku dan aku menyukainya. Awalnya, keluarganya tidak setuju, jadi dia lari ke kota Nanhai. Tapi pada akhirnya, dia tetap tertangkap oleh keluarganya dan mengambil Nanan. Nanan adalah putrinya. Sebenarnya, semua ini dilakukan oleh Paman Ketiga Bai Fei Yun. Keluarga Bai sedang menurun. Putri tertua dari keluarga Hua Kota Skymun menyukai Bai Fei Yun. Paman Ketiga Bai Fei Yun ingin menikah dengan keluarga Hua. Bai Fei Yun menolak pernikahan ini, tapi mereka menggunakan Nanan untuk mengancamku, jadi aku membiarkan Bai Fei Yun pergi. Kin King perlahan berkata, ceritanya sangat sederhana, Kincuan sangat marah di dalam hatinya. Masalah ini pada dasarnya mirip dengan apa yang terjadi padanya. Hanya saja di mana ibunya berada, Kincuan tidak tahu. Ternyata lebih menyusahkan. Kin Feng tetap diam, yang lain tidak tahu harus berkata apa. Masalah ini ditanyakan oleh Kincuan, jadi tentu saja, terserah dia untuk membersihkannya. Tiga bulan, Bibi, paling lama tiga bulan. Aku akan pergi bersamamu ke keluarga Bai Skymun City. Kincuan berkata dengan lembut. Chuan Er, jangan impulsif. Sudah lama sekali. Aku tidak peduli jika ini sedikit lebih lama. Jika sesuatu terjadi padamu, Bibi tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Kin King buru-buru berkata. Dia bisa melihat bahwa Kincuan tidak biasa. Pergi ke keluarga Bai bukanlah masalah kecil. Demi kepentingan mereka sendiri, keluarga Bai bisa melakukan apa saja yang gila. Aku mengerti. Jangan khawatir, Bibi. Kincuan tersenyum. Masih ada aku. Pergi ke keluarga Bai Skymun City. Chuan Er, jangan terlalu ceroboh. Kin Feng memikirkannya dan berkata. Jangan khawatir. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak membuatku percaya diri. Kekuatan Kincuan sendiri, serta harta macan tutul dan beruang emas bumi. Selain itu, Kincuan dapat menggunakan pil vitalitas tiga kali dalam tiga bulan. Menerobos ke tahap menengah master seni bela diri bukanlah masalah. Lebih penting lagi, dia harus terbiasa dengan Tresor Leopard. Setelah tahun baru, Kincuan menyebarkan berita tentang dirinya sendiri. Misalnya, dia telah menjadi guru seni bela diri. Seorang guru seni bela diri berusia 16 tahun. Kincuan ingin menakut-nakuti gorengan kecil dan mereka yang memiliki niat jahat. Sebelum mereka mendekati keluarga Kin, yang terbaik adalah menyingkirkannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi iblis bagi mereka di masa depan. Kekuatan Tresor Leopard sudah sangat kuat. Selain itu, perlawanannya bahkan lebih mengerikan daripada perlawanannya sendiri. Apalagi setelah menjadi tamet bis, itu akan menjadi lebih kuat. Sebelum menjadi binatang jinak, harta macan tutul jarang berinisiatif menyerang. Namun, setelah menjadi binatang jinak, dia bisa memerintahkannya dengan kesadarannya. Dengan cara ini, dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk langsung membunuh keberadaan dengan level yang sama atau bahkan level yang lebih tinggi. Selain itu, setelah menjadi binatang jinak Kincuan, kekuatan harta karun macan tutul langsung berlipat ganda. Ini termasuk kecepatan, kekuatan, dan penetrasi baju besi. Ini juga merupakan sumber kepercayaan yang kuat untuk Kincuan. Kekuatan Tresor bis tidak dapat diukur dengan standar normal. Saat ini, bagi Kincuan, Tresor Leopard adalah kartu trufnya. Berita Kincuan menjadi master seni bela diri mengejutkan kota Laut Selatan. Pada saat yang sama, Blutvin Fali dan keluarga Yun juga terkejut. Lembah Iblis Darah. Kamu bilang anak itu akan datang ke Blutvin Fali untuk mengunjungiku. Suara dingin terdengar. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah merah darah. Matanya dingin dan haus darah. Penampilannya yang feminim membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Dia adalah penguasa lembah dari lembah Iblis Darah, Bleachhot. Ya, Fali Master. Dia juga mengatakan untuk tidak bergerak sembarangan selama ini. Jika tidak, dia akan membuat Blutvin Fali menghilang. Pria parubaya itu menghela nafas. Yun Song, kamu bilang anak ini menghajarmu dengan satu pukulan. Bleachhot mengerutkan kening dan menatap pria parubaya itu. Terlalu menakutkan. Kekuatan pukulan itu tidak bisa dipercaya. Pria parubaya itu merasa tidak berdaya ketika memikirkan pukulan itu. Seorang guru seni bela diri berusia 16 tahun. Tidak banyak di prefektur Suiksi. Anak ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Karena dia berkata ingin mengunjungiku, itu berarti masih ada ruang untuk berdiskusi. Sebelum itu, dia harus pergi ke keluarga Yun. Jangan bergerak dan menunggu dan melihat. Keluarga Yun Saat ini, patriar keluarga Yun sedang berjalan berputar-putar di aula. Dia telah memperhatikan Kincuan, seorang guru seni bela diri berusia 16 tahun. Dia tiba-tiba memikirkan seseorang yang juga seorang guru seni bela diri berusia 16 tahun. Qin Feng Patriar keluarga Yun tiba-tiba membeku. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jadi Kincuan adalah putranya. Saat itu, Qin Feng adalah bakat yang tiada taraf. Kalau tidak, wanita itu tidak akan jatuh cinta padanya. Jadi Kincuan adalah putra mereka. Sayangnya, betapapun hebatnya dia, dia masih muda dan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Putra mereka tampaknya lebih luar biasa darinya. Bagus dia luar biasa. Selama saya memberitahunya tentang masalah ini, selama dia berani pergi ke sana, akhirnya akan sama dengan Qin Feng. Bab 43 Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan kepala keluarga Yun, tetapi Kincuan menjalani kehidupan yang damai. Setelah tahun baru, bisnis keluarga Qin dan sekte medis bela diri membuka pintu mereka. Semua orang tahu bahwa Kincuan memiliki binatang jinak lainnya, binatang emas yang terlihat seperti kucing. Itu sangat indah. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah harta karun. Bahkan jika mereka melihatnya di buku-buku sejarah, mereka tidak akan bisa mengasosiasikannya dengan binatang legendaris. Hanya Kincuan, yang memiliki mata ketuhanan emas, yang tahu identitas sebenarnya dari si kecil ini. Kincuan merasa sangat damai sekarang. Dengan kekuatan ayahnya, dia bahkan tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Qin. Teknik kekuatan sembilan naga. Kincuan sudah mulai mempraktikkan teknik magis ini. Tidak ada batasan jumlah teknik yang dapat dipelajari oleh seorang seniman bela diri, dan tidak akan ada konflik selama Anda memiliki energi. Anda tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Mencapai level kelima dari satu teknik sama dengan mencapai level kelima dari tiga teknik di level yang sama. Kecuali jika itu adalah teknik khusus atau yang lebih baik, seseorang tidak akan dengan mudah mengubah teknik. Bahkan jika mereka mengubah teknik, mereka harus mulai dari awal dan perlahan mencapai level yang sama dengan kekuatan mereka saat ini. Semakin lama, semakin lama, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya, Kincuan sedang berlatih teknik kekuatan sembilan naga sekarang. Dia harus mulai dari awal sampai dia memiliki kekuatan 20 ribu pound. Kekuatan satu naga lebih dari 20 ribu pound. Oleh karena itu, Kincuan hanya perlu mencapai kekuatan satu naga untuk melampaui kekuatannya saat ini. Kitab Suci Medis Sembilan Dau juga telah mencapai kemacetan. Itu lebih untuk keterampilan medis. Dalam kehidupan ini, Kitab Suci Medis Sembilan Dau tidak cukup untuk seni bela diri. Jika dia tidak dapat menemukan beberapa level berikutnya dari teknik kekuatan sembilan naga, dia mungkin harus mempelajari teknik level tinggi lainnya. Saat ini, tingkat ketiga dari teknik kekuatan sembilan naga sudah cukup. Dengan tubuh tiran yang luar biasa dan mata ketuhanan emas, kemampuan belajar Kincuan, kecepatan kultivasi, dan akses masuk semuanya sangat mudah. Dalam kehidupan ini, dia juga merasakan perbedaan antara seorang jenius yang tak tertandingi dan orang biasa. Kincuan juga menyalin tingkat ketiga dari teknik kekuatan sembilan naga untuk Kin Hai dan yang lainnya. Bukan karena Kincuan tidak mau memberi mereka tingkat ketiga, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Tingkat teknik kekuatan sembilan naga jelas tidak rendah. Apapun yang ada di kartu kristal pasti tidak biasa. Kin Feng juga mulai mengasingkan diri. Dia sudah lama mencapai alam Grandmaster Jalur Bela Diri yang disempurnakan. Selain itu, setelah lebih dari 10 tahun, dia mendapatkan kembali apa yang telah hilang darinya. Di bawah suasana hati seperti ini, tingkat keberhasilan menerobos bahkan lebih tinggi. Untuk memperkuat fondasinya dan menstabilkan fondasinya, Kincuan meminta Kin Feng menggunakan pil pembuka blokir Ren dan Du Meridian. Ada peluang sukses 50%. Namun, karena ini disempurnakan oleh Kincuan, kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Pada dasarnya, tidak ada kemungkinan gagal. Membuka konsepsi dan memerintah kapal juga akan sangat bermanfaat untuk terobosan di masa depan. Meridian langit dan bumi dapat menghubungkan langit dan bumi, memungkinkan seseorang untuk memahami langit dan bumi Yuan Qi dan Dao Surgawi. Kincuan tahu bahwa ayahnya akan dapat menerobos, tetapi dia masih membutuhkan waktu. Bagaimanapun, ayahnya adalah seorang Grandmaster Beladiri, dan dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di seluruh prefektur Suiksi. Sekarang, reputasi gerbang medis Beladiri semakin besar. Semua orang tahu bahwa Kincuan memiliki keterampilan medis yang baik. Dia juga seorang Grandmaster Marsial Dao muda dan baik hati. Banyak orang datang dari jauh untuk mencari pengobatan darinya. Kamu adalah dokter dari gerbang medis Beladiri. Saat Kincuan mengirim seorang pasien, suara tidak nyaman terdengar. Suara ini membuat Kincuan sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan menatap pemuda yang berdiri di pintu. Dia berpakaian mewah dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia pada dasarnya telah mendengar tentang semua pemuda terkenal di South Sea City. Selain itu, tidak ada dari mereka yang datang mencari masalah dengannya sekarang. Saya, apakah Anda sakit? Alasan mengapa Kincuan membuka gerbang medis Beladiri terutama untuk apa yang disebut prestasi. Kecuali orang kaya, orang miskin paling banyak akan meminta sedikit uang. Mereka yang memiliki sikap buruk tidak akan mencari pengobatan tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan kepada mereka. Kamu yang sakit, ikutlah denganku, Tuan muda kami ingin bertemu denganmu. Pria muda itu berbalik dan pergi setelah berbicara. Kincuan tidak dapat diganggu dan kembali ke Aula Medis. Orang seperti ini tidak akan diperlakukan tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan. Setelah berjalan beberapa saat, pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan amarahnya meningkat. Seorang dokter dari Aula Medis kecil sebenarnya berani memandang rendah dirinya. Bahkan jika dia ingin mengudara, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berat, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Ikutlah denganku, kita. Enyahlah. Kincuan bahkan tidak memandangnya. Dia hanya mengucapkan satu kata dan memblokir kata-kata pemuda yang belum selesai itu. Dia bahkan bingung untuk sesaat. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Berat, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah anda tahu untuk siapa saya bekerja? Pria muda itu memandang kincuan dengan dingin. Kincuan tertawa. Dia memahami penyakit mental semacam ini. Dengan sedikit identitas dan status, dia akan pusing. Dia memandang pemuda itu dan berkata dengan lembut, kamu bekerja untuk siapa bukan urusanku. Kamu hanya seekor anjing. Selama kamu tidak menggigitku, aku tidak bisa diganggu denganmu. Oke, oke, kamu punya nyali. Kamu akan menyesal mengatakan ini. Pasti, pria muda itu sangat marah sehingga wajahnya menjadi ungu. Setelah berbicara, dia pergi dengan gusar. Kincuan, itu tidak baik. Kamu telah menyinggung seseorang. Su dia berkata dengan lembut. Kami adalah dokter, bukan pelayan. Kami tidak akan merawat orang seperti ini tidak peduli berapa banyak uang yang anda berikan kepada kami, kata kincuan sambil tersenyum. Kak Su, sebenarnya kamu harus siap. Tidak semua orang bisa diobati. Apakah menyelamatkan orang harus dibedakan? Su He bertanya dengan heran. Jika kamu menyelamatkan orang jahat dan dia membunuh 10 orang baik besok, menurutmu apakah kamu harus menyelamatkan orang seperti ini? Kincuan tertawa. Su, dia tertegun. Saya pernah melihat seorang dokter ajaib. Dia memiliki prinsip sendiri untuk menyelamatkan orang. Apakah anda ingin mendengarnya? Ya, silahkan. Su He sepertinya sedikit tertarik. Orang yang telah membunuh terlalu banyak tidak dirawat. Apakah itu karena dia telah membunuh orang sebelumnya? Su He bertanya sambil tersenyum. Bukannya dia telah membunuh orang sebelumnya, tetapi dia telah membunuh terlalu banyak. Apakah itu orang baik atau orang jahat? Orang yang telah membunuh terlalu banyak menjalani kehidupan di mana tidak ada hari esok. Jadi itu normal bagi mereka mati. Itu adalah hukum alam. Kincuan tertawa. Orang macam apa yang tidak diobati oleh dokter ajaib itu? Dia tidak memperlakukan orang yang paling buruk. Juga tidak memperlakukan orang yang terbaik. Dia tidak memperlakukan orang yang paling setia dan berbahaya. Mengapa demikian? Mata indah Su He yang tenang menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk membedakan antara kesetiaan dan pengkhianatan. Kesetiaan besar seperti pengkhianatan, dan pengkhianatan besar seperti kesetiaan. Orang yang setia dan saleh dapat mengorbankan sedikit untuk membantu banyak orang. Ini disebut mempertimbangkan situasi keseluruhan, tetapi tangan mereka masih berlumuran darah. Menurut hukum alam, orang-orang ini memiliki takdirnya sendiri. Kebaikan yang besar itu seperti kejahatan, dan kebaikan yang besar itu seperti kebaikan. Semua orang baik selalu menjadi orang yang mencari ketenaran. Orang baik sejati jarang ada. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang baik? Orang-orang ini pantas mati, jadi mereka tidak perlu dirawat. Bukankah terlalu mutlak untuk mengatakan bahwa kebaikan yang besar adalah orang yang mencari ketenaran. Senior ini sedikit keras kepala. Dia memiliki pemahamannya sendiri. Orang berbudiluhur selalu melakukan perbuatan baik dengan dasar uang. Dari mana uangnya berasal. Bahkan jika dia melakukan bisnis yang benar, tidak ada yang namanya bisnis tanpa kejahatan. Jika dia tidak jahat, dia tidak akan bisa mendapatkan uang. Meskipun senior ini sedikit bias, itu juga masuk akal. Suhe tersenyum. Lalu orang seperti apa yang tidak diperlakukan oleh senior ini? Suhe sekarang benar-benar penasaran. Orang termiskin tidak merawat, dan orang terkaya tidak merawat. Mana yang berpikir bahwa orang termiskin sudah cukup menderita, dan kematian adalah semacam kelegaan, sedangkan orang terkaya sudah cukup menikmati, dan kematian adalah semacam perampasan yang seimbang. Ini menarik, tapi ini pasti prasangka. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang paling miskin dan siapa yang paling kaya? Suhe tersenyum. Tuan muda, ini kliniknya. Suara tidak menyenangkan datang dari luar dan menyelap pembicaraan antara Kincuan dan Suhe. Tanpa menebak, Kincuan juga tahu bahwa itu adalah pemuda berpakaian mewah dari sebelumnya. Kali ini, pemuda itu membawa lebih dari 10 orang. Yang berjalan di depan adalah seorang pemuda kekar berusia 30-an. Dia sangat tampan, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, dan jejak kebenaran. Baru saja, saya datang untuk mengundangnya dengan kata-kata yang baik. Bukan saja dia tidak menerima, tetapi dia juga menghina saya dan Tuan Muda, kata pemuda berpakaian mewah itu kepada Tuan Muda. Xiao Yi, turun, pemuda itu berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menatap Kincuan. Ketika dia melihat Suhe, matanya berkilat, tetapi dia masih memalingkan muka dan menatap Kincuan. Dokter, bawahan saya tidak peka. Saya minta maaf. Kincuan menatap pemuda itu. Dia tidak yakin dengan latar belakang keluarga ini, tapi dia yakin mereka bukan dari kota Nanhai. Permintaan maaf telah diterima. Kamu bisa pergi sekarang. Kincuan melambaikan tangannya. Tuan Muda, Anda tahu, orang ini terlalu sombong. Dia bahkan belum dewasa. Keterampilan medis apa yang bisa dia miliki. Mari kita hajar dia setengah mati, kata pemuda berpakaian mewah itu ketika dia melihat Kincuan seperti ini. Tamparan. Tamparan keras. Itu bukan dari Kincuan, tapi dari mana Tuan Muda. Enyah. Xiao Yi menyentuh wajahnya dan pergi dengan sedih. Dokter, bagaimana menurutmu? Kamu bisa pergi. Aku tidak memperlakukan orang sepertimu, kata Kincuan sambil menggelengkan kepalanya. Dokter, saya sangat tulus. Kincuan menatap pemuda ini. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini datang kepadanya. Orang-orang ini bukan dari kota Nanhai karena kultivasi pemuda ini telah mencapai tahap akhir dari Grandmaster Martial Dao dan dapat mencapai puncak Grandmaster Martial Dao kapan saja. Mungkinkah seseorang memperkenalkannya? Seharusnya, jika tidak, dia tidak akan datang kepadanya secara langsung. Masuklah bersamaku. Kincuan memikirkannya dan berkata. Yang lainnya ada di luar, dan Suhae telah pergi. Penyakit apa yang ingin kamu lihat? Kincuan tersenyum. Saya mendengar bahwa keterampilan medis Anda sangat bagus. Dapatkah Anda melihat penyakit apa yang saya derita? Pemuda itu bertanya. Kalau aku yang menyembuhkanmu, bagaimana dengan biaya konsultasinya? Selama kamu bisa menyembuhkanku, kamu bisa mengatur syarat apapun. Selama aku memilikinya, aku akan memuaskanmu, kata pemuda itu dengan sangat serius. Aku bisa menyembuhkanmu. Biaya konsultasi adalah pedang di pinggangmu, kata Kincuan perlahan. Kincuan tidak sengaja melihat pedang di pinggang pria ini. Sarungnya sangat indah, tetapi pedangnya sangat sederhana dan tidak memiliki ujung. Pedang itu panjangnya tiga kaki tiga inci, tapi tebalnya sedikit lebih dari setengah inci. Pedang emas. Ini adalah nama yang dilihat Kincuan, dan itu adalah pedang panjang yang perlu dikenali tuannya, yang membuat Kincuan tertarik. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik untuk merawat pemuda ini, karena pemuda ini adalah pria yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Meskipun matanya terlihat jujur, Kincuan tidak tertarik untuk merawat orang seperti ini yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, karena tidak ada gunanya merawatnya. Setelah beberapa tahun, atau bahkan satu setengah tahun, dia akan kambuh lagi. Namun, setelah melihat pedang ini, Kincuan siap untuk mengambilnya dan mempelajarinya. Pria muda itu tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa Kincuan akan menetapkan beberapa syarat, tetapi dia sebenarnya menginginkan pedangnya. Nyatanya, pedang ini selalu digunakan sebagai tongkat pendek, lebih seperti hiasan, dan tidak ada gunanya menyimpannya di tangannya. Jika itu bisa menyembuhkannya, pedang ini bukanlah apa-apa. Oke, tidak masalah. Jika kamu tidak puas, kamu dapat membuat beberapa syarat lagi. Pemuda itu langsung melepasnya dan menyerahkannya ke Kincuan. Aku ingin pedang ini, tapi aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Kamu tahu situasimu sendiri. Aku bisa menyembuhkanmu, tetapi jika kamu terus menuruti keinginanmu, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu lain kali, Kin kata Chuan, menatapnya. Kata Kincuan. Aku mengerti, dan aku lelah dengan tahun-tahun ini. Aku menemukan wanita yang baik, dan aku ingin menikahinya, hanya dia. Selama kamu bisa menyembuhkanku, kamu akan menjadi dermawanku, kata pemuda itu dengan sangat serius. Bab 44. Kincuan merasa pemuda ini tulus, tetapi pada akhirnya, terserah dia untuk memutuskan apakah itu benar atau tidak. Adapun apa yang harus dilakukan, itu terserah dia. Mari kita mulai, kata Kincuan. Jarum penguat fondasi dan jarum lima elemen menghidupkan kembali vitalitas yang surgawi. Kemudian, dia menulis resep. Aku puntur mengejutkan pria itu di tempat, dan efeknya langsung terasa. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Jika masih sama seperti sebelumnya, percuma mencari orang lain kali. Kata Kincuan sambil menyingkirkan jarumnya. Pemuda itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kincuan sekarang memegang pedang emas. Dia hanya merasa pedang ini sangat istimewa dan perlu mengenali tuannya, jadi dia sangat penasaran. Pedang dan gagangnya adalah satu, seolah-olah dibuat secara alami. Sarumnya seharusnya ditambahkan kemudian, dan ada lekukan yang dangkal di ujung gagangnya. Menurut metode yang dilihat oleh Golden Divine Eye, Kincuan menuangkan esensi darahnya di sepanjang garis pedang divine yang tak terlihat. Fiu! Kincuan menghela nafas panjang. Pedang emas di tangannya memancarkan kecemerlangan yang sederhana dan mengesankan. Setelah sekejap, Kincuan merasakan pedang emas di tangannya tenggelam. Sangat berat. Kincuan terkejut. Berat pedang ini tidak kurang dari 800 pound. Tanpa pisau, pedang yang berat tanpa ujung yang tajam. Pedang emas tidak mengubah batu menjadi emas. Itu hanya memiliki satu efek, yaitu menambah pukulan berat pada serangan itu. Pukulan berat itu juga merupakan pukulan yang kuat. Terus terang, itu meningkatkan kerusakan serangan. Kincuan sangat senang. Ini hanyalah senjata yang dibuat khusus untuknya. Dengan kekuatannya, dia bisa menggunakan pedang yang berat ini. Pedang emas tidak membutuhkan bilah, dan memiliki pukulan yang berat. Itu hal yang bagus, tapi seberapa bagusnya, Kincuan tidak tahu, tapi dia sangat bersemangat. Pedang ini adalah pedangnya yang tiada taraf. Permaisuri Kian diracuni. Pergi dan temui dia. Ini sangat berbahaya. King King buru-buru menemukan Kincuan di sore hari. Keracunan. Di mana? Kincuan dengan cepat bergegas ke Imperial Kuisin Hall. Kecepatannya sangat cepat. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 20 meter. Sepanjang jalan, dia meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia bergegas ke lantai atas Imperial Kuisin Hall. Tidak banyak orang di sini. Ketika Kincuan masuk, dia melihat permaisuri Kian yang kuyuh terbaring di tempat tidur. Wajahnya merah dan napasnya cepat. Jangan takut. Aku di sini. Kincuan merasakan denyut nadi permaisuri Kian dan menghiburnya. Dengan denyut nadi dan mata dewa emas ini, dia tahu jenis racun apa itu. Apakah ini racun ular? Permaisuri Kian mengangguk. Dari mana kamu mendapatkan racun itu? Kincuan bertanya. Sebenarnya Kincuan sudah tahu di mana itu, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung. Selain itu, dia harus menjelaskan jika dia mengatakannya. Permaisuri Kian tersipu dan tergagap. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, itu akan terlambat. Desak Kincuan. Pantat. Kincuan dimulai. Tentu saja, dia berpura-pura. Racun ini sangat kuat. Semakin lama dia menunda, akan semakin berbahaya. Kincuan menggertakan giginya dan langsung membalik permaisuri Kian, membuatnya berbaring di tempat tidur. Ah, bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Permaisuri Kian berteriak. Aku sedang mendetoksifikasi racunnya. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia mungkin akan mati. Murid pribadi Kinwen Tian langsung melepas pakaiannya. Ah, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Kincuan tercengang. Sangat cantik, seputih salju seperti batu giok. Gundukan salju itu anehnya indah, memancarkan aroma samar, berkilau seperti batu giok. Itu sangat montok, dan ada titik merah kecil di atasnya. Permaisuri Kian tidak mengatakan apa-apa dan langsung membenamkan wajahnya ke bantal. Kincuan mengeluarkan jarum emas dan meletakkannya di sekelilingnya. Setelah itu, dia meletakkan salah satu tangannya di gundukan itu. Telapak tangannya yang hangat dan sentuhan halus seperti batu giok menyebabkan permaisuri Kian tegang. Permaisuri Kian linglung. Bagaimana dia melihat pantatnya? Juga, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, permaisuri Kian sedang kesal. Dia tidak diserang oleh setan ular, tapi kenapa dia diracuni? Dia sepertinya telah ditusuk oleh sesuatu. Racun itu dikeluarkan setetes demi setetes dari jarum emas. Kincuan menyimpan jarum dan menarik tangannya. Ketika dia melihat permaisuri Kian masih tidak bergerak, dia menutupinya, berpikir bahwa dia telah tertidur. Permaisuri Kian mengangkat kepalanya. Wajahnya merah dan matanya sedikit berair. Kincuan panik dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Permaisuri Kian merasa sangat rumit saat ini. Dia tidak tahu apa yang ada di antara dia dan Kincuan. Mereka adalah teman, tetapi mereka lebih dekat daripada teman. Mereka adalah saudara kandung, tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah. Dia tidak bisa menerima bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Perbedaan usia di antara mereka terlalu besar. Bagaimana kamu digigit ular? Ular apa? Kincuan mengubah topik dan duduk di samping tempat tidur. Saya bertemu dengan piton bulan perak, tapi aku tidak digigit olehnya. Tampaknya telah ditusuk oleh sesuatu. Permaisuri Kian berkata, Bagaimana kamu bertemu hal seperti itu? Kincuan penasaran. Silver Moon Piton adalah binatang iblis di puncak tingkat ke-9 dari Marsial Dao. Tubuhnya mengandung racun, yang bisa ditemukan di kedalaman Southern Cloud Mountain. Aku melihat buah ular perak. Kupikir aku bisa mengalahkannya. Permaisuri Kian berkata dengan menyedihkan. Kamu sudah sangat tua, tapi kamu tidak tahu bahayanya. Buah ular perak sudah cukup membuatmu ingin mati. Kincuan mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Tindakan semacam ini, yang seperti mengusap kepala seorang gadis kecil, langsung membuat Permaisuri Kian tertegun. Perasaan kabur di hatinya tersentuh. Wajahnya memerah dan jantungnya berdetak sangat kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah jatuh cinta pada bajingan kecil ini. Tidak diragukan lagi bahwa Kincuan menyukai Permaisuri Kian. Terkadang, sangat sederhana bagi seorang pria untuk menyukai seorang wanita. Setiap kata dan senyuman wanita yang menawan, bermartabat, dan dewasa ini dapat menggerakkan hati Kincuan. Dia adalah wanita sejati, tidak seperti Cusi dan Kingsu, yang tidak bisa dihubungi. Pada saat ini, melihatnya dalam keadaan kesurupan, dia benar-benar ingin menciumnya. Permaisuri Kian kembali sadar. Dia sepertinya telah melihat melalui tindakan Kincuan. Dia memelototinya dan kemudian mengulurkan tangan untuk merapikan pakaiannya. Sekali lagi, dia berpikir tentang bagaimana pantatnya telah dilihat sepenuhnya olehnya dan bahkan disentuh. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa lebih kesal. Dia merasakan ketidakberdayaan. Dia hanyalah musuh bebuyutannya. Buah ular perak dapat mempertahankan kemudahan seseorang selama 10 tahun. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kincuan tersenyum. Keesokan harinya, keduanya langsung memasuki Southern Cloud Mountain. Kali ini, arah yang mereka tuju berbeda dari sebelumnya. Kincuan dan Permaisuri Kian duduk bersama di belakang beruang emas bumi. Keduanya bersandar satu sama lain. Permaisuri Kian sangat iri dengan beruang emas bumi Kincuan. Itu kuat dan cepat. Dengan binatang iblis seperti itu, itu jauh lebih nyaman. Aku akan membantumu menjinakkannya nanti. Dia harus bisa terbang. Kincuan tersenyum. Kamu senang berbohong padaku. Permaisuri Kian tersenyum ringan. Aku tidak akan pernah membohongimu. Kamu sangat pintar. Bisakah kamu menebak apa yang kupikirkan? Kincuan mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Tubuh Permaisuri Kian bergetar. Sebelumnya, keduanya bahu-membahu. Sekarang, hatinya berantakan. Namun, kehangatan yang datang dari bahunya dan aroma segar alami tubuhnya membuatnya merasa sangat nyaman. Bagaimana aku tahu pikiran kotormu? Permaisuri Kian tidak melawan. Dia hanya mengatakan ini dengan kesal. Biarkan aku berpikir lagi. Ketika aku baru saja mendetoksifikasimu, akan lebih baik jika aku menggunakan metode yang paling langsung, kata Kincuan dengan kesal. Metode yang paling langsung. Metode apa? Permaisuri Kian tertegun. Hisap dengan mulutmu. Ini kesempatan yang bagus. Itu semua karena aku seorang pria terhormat. Tidak heran tidak ada yang mau menjadi orang baik. Tiba-tiba aku ingat bahwa masih ada racun yang tersisa. Biarkan aku menghisapnya keluar untukmu. Pergi ke neraka. Permaisuri Kian tersipu. Dia mengulurkan tangan dan mendorong Kincuan dari punggung beruang emas bumi. Namun, Kincuan mengulurkan tangan dan meraih tangan Permaisuri Kian. Dia jatuh ke pelukan Kincuan sambil menjerit. Kincuan tersenyum dan menggendongnya. Dia mengetukkan kakinya ke punggung beruang emas bumi dan melayang ke depan seperti burung raksasa. Dia menempuh jarak 20 meter dengan setiap lompatan. Beruang emas bumi tiba tepat pada waktunya. Kincuan mengetukkan kakinya lagi dan melayang ke depan. Kian Fei tidak berjuang. Hatinya perlahan diambil alih oleh pria kecil ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia memiliki keinginan untuk memanjakan dirinya sendiri. Kaka, aku menyukaimu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri Kian memandang Kincuan dan bersandar ke pelukannya. Senyumnya sangat murni dan bersih. Rasa kecantikan yang tak terlukiskan ditransmisikan padanya. Dia tersipu perlahan. Dia memandang Kincuan dan perlahan mengulurkan tangannya untuk melingkarkannya di lehernya. Kamu pria kecil. Kincuan tidak membantah kali ini. Dia hanya memandangnya sambil tersenyum. Aku mengerti kamu. Meskipun kamu pikir kamu lebih tua dariku, kamu sebenarnya adalah seorang gadis kecil di mataku. Paling-paling, kamu adalah seorang wanita kecil. Permaisuri Kian, sejak pertama kali aku melihatmu, aku memiliki perasaan merasa bahwa kamu adalah wanitaku. Aku ingin memanjakanmu dan membuatmu menjadi wanita yang bahagia. Permaisuri Kian memelototinya dan semakin tersipu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata lembek seperti itu. Dia tidak merasa jijik. Sebaliknya, dia merasa hangat. Namun, dia masih mengangkat kepalanya dengan bangga. Dalam mimpimu. Kaka, apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak, Permaisuri Kian berkata lugas. Aku orang besar. Kincuan berkata dengan serius. Tidak, Permaisuri Kian berkata. Jika kamu memaksaku, aku akan membuktikannya padamu. Ini sangat besar. Kincuan cemas. Permaisuri Kian terdiam saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan memutar punggungnya. Pada saat ini, dia memikirkan apa yang besar. Bajingan ini terlihat alami dan benar. Mengapa dia memiliki perut yang penuh dengan air yang buruk di depannya? Tapi dia tidak begitu membencinya. Dia berpikir jika pria lain berani melakukan ini, dia mungkin akan membunuh mereka. Tangan Kincuan yang memegangnya sedikit meluncur ke bawah. Dia berteriak kesakitan sambil memegangi tempat montoknya. Tubuh sensitif Permaisuri Kian menegang. Dia menatap Kincuan dengan wajah memerah. Ada bekas kemerahan di wajahnya yang bermartabat. Dan ada bekas kepahitan yang tersembunyi. Tatapan ini membuat hati Kincuan gatal tak tertahankan. Tangannya bergerak dengan berani. Dia perlahan membelai dan kemudian dengan lembut menggenggam. Mata Permaisuri Kian berkabut. Dia menggigit bibir bawahnya sedikit. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tatapan Kincuan dan membenamkan kepalanya di pelukannya. Rangan lembut keluar. Dia memeluk leher Kincuan dan berbisik di telinganya. Jangan pergi terlalu jauh. Kincuan tertegun. Apa artinya ini? Apakah pikiran wanita ini nyata atau palsu? Apakah dia ingin dia terus melanggarnya? Atau apakah dia benar-benar tidak ingin dia bertindak terlalu jauh? Dia meremas dan membelai payudaranya yang montok. Dia menggosokkan tangannya ke telinganya dan menatap telinganya yang merah jambu dan lembut yang telah memerah. Mereka berkilau merah muda dan tampak memikat tak terlukiskan. Dia membuka mulutnya dan menghisapnya. Tubuh Permaisuri Kian langsung menegang. Dia memeluk Kincuan dengan erat. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia berkata dengan cemas, Kamu bajingan kecil, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, Permaisuri Kian sudah berdiri. Keduanya saling berpelukan berhadapan muka. Tangan Kincuan menguleni. Tubuh mereka ditekan bersama-sama. Wajah Permaisuri Kian menjadi semakin merah. Kincuan ingin mencium Permaisuri Kian, tetapi dia memblokirnya dengan tangannya. Kincuan menjulurkan lidahnya dan mengjilat telapak tangannya. Permaisuri Kian segera melepaskannya. Kincuan membungkuk dan mencium mulutnya. Ah. Bab 45. Nyatanya, Kincuan tidak memiliki pengalaman apapun dalam dua kehidupannya. Dia hanya menutupi mulut Permaisuri Kian. Permaisuri Kian tercengang, tapi dia hanya tahu bagaimana mendorong. Kincuan hanyalah pembicara yang fasih. Dia tidak punya pengalaman. Ini membuatnya sedikit bingung. Bahkan, jantungnya berdetak sangat kencang. Dia bahkan lebih gugup daripada Permaisuri Kian. Tapi dia laki-laki, dan dia telah menjalani dua kehidupan. Dia telah melihat semuanya. Jika dia tidak tahu, dia bisa belajar. Selama dia cukup berani untuk mencoba. Harus dikatakan bahwa manusia tidak membutuhkan banyak bakat di bidang ini. Ini semacam naluri. Perlahan-lahan, Kincuan mulai menguasainya. Setelah beberapa saat, Kincuan bahkan tahu bagaimana menggunakan lidahnya untuk menyerang. Permaisuri Kian berkepala dingin. Dia perlahan melayani Kincuan dengan wajah merah. Mereka sudah berciuman. Dia sudah memiliki keinginan untuk melakukan apa yang diinginkan Kincuan. Ketika keduanya berpisah, Kincuan melihat bibir Permaisuri Kian yang sedikit bengkak. Itu sangat menawan. Juga, matanya yang berkabut menghindarinya. Kincuan memukul bibirnya. Ini pertama kalinya bagiku, jadi aku tidak punya pengalaman. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wajah Permaisuri Kian menjadi semakin merah. Ini juga pertama kalinya baginya. Dia memelototi Kincuan. Memikirkan bagaimana bajingan kecil ini memasukkan lidahnya ke mulutnya dan saling menghisap lidah. Yang aneh adalah dia tidak merasa kotor. Dia bahkan merasa baik. Semakin dia memikirkannya, semakin merah wajahnya. Kincuan menarik tangannya dan berjalan ke depan. Mereka sudah tiba di Silver Snake Fruit dan melihat apa yang disebut Silver Moon Piton. Silver Moon Piton adalah binatang iblis di tahap ke-9 dari Jalan Beladiri. Panjangnya 5 meter dan setebal lengan orang dewasa. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan dan mengandung racun yang mematikan. Ketika melihat Kincuan dan Permaisuri Kian, tubuhnya tiba-tiba melingkar. Lidahnya yang berwarna merah darah menjulur dan mengeluarkan suara mendesis yang keras. Dengan ular sebesar itu, mustahil untuk menggigit Permaisuri Kian. Seharusnya ditusuk oleh sesuatu yang telah mengambil alih racun Silver Moon Piton. Di sampingnya ada pohon hijau zamrut kecil yang setinggi manusia. Di atasnya, ada buah perak seukuran kepalan tangan yang sangat memikat. Ini adalah buah ular perak. Jika orang biasa memakannya, mereka akan dapat mempertahankan penampilan muda mereka selama 10 tahun. Jika Silver Moon Piton memakannya, itu akan bisa menembus Grand Master Martial Dao. Itu adalah buah yang paling cocok untuk Silver Moon Piton, jadi itu juga disebut Silver Snake Fruit. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang datang untuk merebut buah, itu tidak akan mundur, bahkan jika itu adalah seseorang di atas tingkat Grand Master Martial Dao. Itu tidak akan mundur bahkan jika itu mati karena itu adalah satu-satunya kesempatan untuk menerobos ke tingkat Grand Master Martial Dao. Setelah terobosan, garis keturunannya akan berubah, dan dia akan menyambut awal yang baru. Silver Moon Piton, Kinchuan telah melihat beberapa ilustrasi dan perkenalannya. Itu adalah jenis binatang iblis khusus, dan ketika dibudidayakan, itu akan memakan esensi bulan. Dikatakan bahwa tubuhnya mengandung garis keturunan dari Silver Moon Heavenly Dragon Piton. Buah ular perak akan segera matang. Kinchuan memandang Silver Moon Piton, dan dengan pandangan ini, tanda penjinakan muncul dengan jelas di benaknya. Silver Moon Piton ini sangat mudah dijinakkan sekarang. Kaka, apakah kamu suka Silver Moon Piton ini? Kinchuan berpikir sejenak dan bertanya. Silver Moon Piton terlihat sangat cantik, tapi itu adalah tipe piton. Kinchuan tidak yakin apakah Permaisuri Kian akan menyukainya atau tidak. Apa yang salah? Permaisuri Kian bingung. Bisakah kamu membiarkannya menjadi binatang jinakmu? Jika beruntung, itu bisa menjadi piton naga langit bulan perak di masa depan. Kinchuan tersenyum. Tapi aku tidak tahu cara menjinakkan binatang buas. Mata Permaisuri Kian berbinar, tapi dia langsung kecewa. Aku akan membantumu. Saat Kinchuan berbicara, dia mengangkat tangan Permaisuri Kian dan memasukkan salah satu jarinya ke mulutnya. Hati Permaisuri Kian bergetar. Perasaan hangat itu membuatnya bingung, dan dia berpikir bahwa Kinchuan akan memanfaatkannya lagi. Tapi dengan sangat cepat, dia merasakan sakit di jarinya. Kinchuan telah menggigit jarinya. Kinchuan langsung menekan Silver Moon Piton, dan kemudian menekan jari Permaisuri Kian di dahi Silver Moon Piton. Kinchuan mulai menanamkan tanda dengan esensi darah Permaisuri Kian. Semuanya berjalan lancar, dan ini sesuai harapan Kinchuan. Namun, Permaisuri Kian tercengang. Sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan proses penjinakan. Sekarang penjinakan berhasil, dia juga bisa merasakan hubungan antara dia dan Silver Moon Piton. Silver Moon Piton yang indah sepanjang 5 meter berenang di sekitar Permaisuri Kian. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak bisa dikendarai. Tapi kekuatannya cukup bagus, dan bisa dianggap sebagai penolong yang baik. Terima kasih, Kinchuan. Permaisuri Kian berkata dengan gembira. Kenapa kau begitu sopan padaku? Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, saya akan membalas Anda dengan tubuh saya. Dalam mimpimu. Permaisuri Kian sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh sana-sini. Kakak, buah ular perak akan matang. Setelah Piton Bulan Perak menelannya, ia dapat menerobos ke alam Master Marsial Dao. Kinchuan tersenyum. Permaisuri Kian tertegun. Kamu mengatakan bahwa itu bisa menjadi Master Marsial Dao setelah menelan binatang iblis ini. Ya, tidak hanya itu, garis keturunannya juga akan meningkat pesat. Sulit untuk mengatakan kekuatan seperti apa yang bisa dicapai di masa depan. Selama beruntung, itu mungkin menjadi Piton Naga Langit Bulan Perak. Kinchuan tersenyum. Mata indah Permaisuri Kian berbinar. Dia sangat gembira. Pria muda ini memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak menyangka Silver Moon Piton menjadi Silver Moon Heavenly Dragon Piton yang legendaris. Selama itu bisa menjadi Master Marsial Dao, dia akan memiliki pijakan yang stabil di kota Nanhai. Begitu saja, Kinchuan dan Permaisuri Kian menunggu buah ular perak matang. Mereka berdua berpegangan tangan, seperti sepasang kekasih. Harus dikatakan bahwa kali ini buah matang setelah enam jam. Silver Moon Piton menelannya secara langsung. Kita harus tahu bahwa akan sangat sulit untuk menjinakkan Silver Moon Piton setelah menelan Silver Snake Fruit. Sesaat kemudian, tubuh Silver Moon Piton berkelebat dengan cahaya perak. Tubuhnya yang panjang mulai menggeliat gelisah, dan tubuhnya semakin besar dan tebal. Merasa Silver Moon Piton mengeluarkan suara mendesis yang keras, seolah-olah sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya semakin besar dan besar, dan sekarang panjangnya delapan meter dan tebal satu kaki. Jejak garis darah merah menutupi tubuh ular itu. Permaisuri Kian melihatnya dengan cemas dan bertanya pada Kinchuan, apakah akan baik-baik saja. Masih ada sedikit risiko, tapi biasanya baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Kinchuan. Tubuh Silver Moon Piton masih semakin besar, dan garis darah di tubuhnya semakin dalam. Kulitnya sudah retak, yang membuat Kinchuan khawatir. Tapi dia dengan cepat ingat bahwa dia memiliki Golden Divine Eyes. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Kinchuan menghela nafas lega. Transformasi Silver Moon Piton sebenarnya melepaskan kulit lamanya, yang membuatnya terlihat sedikit berdarah. Jangan khawatir, tidak apa-apa sekarang. Kinchuan melihat permaisuri Kian sedikit gugup. Retakan. Sebagian kulit ular terbelah, dan kemudian Piton bulan perak yang baru keluar. Panjang tubuhnya 10 meter, dan diameternya satu kaki. Itu masih seputih salju, dan itu sangat indah. Namun, aura yang dipancarkannya saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Alam Master Dao bela diri. Permaisuri Kian sangat senang. Dia juga memiliki binatang jinak, dan itu adalah rilem Marsial Dao Master. Semakin dia melihat Silver Moon Piton, semakin puas dia. Matanya yang indah semakin cerah dan cerah. Hubungan antara dia dan dia baru saja resmi dimulai. Sekarang, semua pikirannya tertuju pada Silver Moon Piton. Permaisuri Kian berbalik dan melihat tatapan cemburu Kinchuan. Dia langsung geli dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Kinchuan. Ada apa dengan tatapan itu? Tiba-tiba aku ingin makan daging ular. Kakak mau. Kinchuan memandang Silver Moon Piton dan berkata. Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya senang. Permaisuri Kian menarik tangan Kinchuan dan berkata seperti gadis kecil. Kinchuan sangat menikmatinya. Nada konsor Kian seperti anak manja, dan dia sangat menikmatinya. Melihat wanita yang menggoda dan bermartabat ini, Kinchuan langsung memeluknya dan menciumnya lagi. Permaisuri Kian berinisiatif untuk bekerja sama dengannya kali ini, tetapi dia masih sangat tidak berpengalaman. Di sisi lain, Kinchuan semakin terampil. Kembali ke kota South Sea, Kinchuan sangat senang. Dia jelas di dalam hatinya bahwa selama tidak ada kecelakaan, Permaisuri Kian akan menjadi wanitanya. Keduanya kembali ke klan Kinchuan bersama. Terkadang, seperti ini. Ketika mereka berdua memiliki terobosan dalam hubungan mereka, bahkan jika mereka menyamar, orang lain masih dapat melihat melalui beberapa hal. Misalnya, ketika Kinchuan melihat cara Permaisuri Kian memandang Kinchuan, dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Adapun Kinchuan, Kinchuan tidak bisa melihat apa-apa karena bocah ini biasanya seperti ini. Dia terus terang mengatakan bahwa dia menyukai Permaisuri Kian. Intuisi Permaisuri Kian juga sangat akurat. Dia kebetulan bertemu dengan tatapan King King, dan dia sedikit panik. Ini membuat King King semakin yakin dengan tebakannya sebelumnya. Permaisuri Kian merasa sedikit canggung. Dia dan King King seperti saudara perempuan, tetapi Kinchuan adalah keponakan King King, keponakan kandungnya. King King dan Permaisuri Kian datang ke kamar King King. Apakah Kinchuan menggertakmu? King King tersenyum dan menatap Permaisuri Kian. Ekspresi Permaisuri Kian sedikit tidak wajar. Tidak. King King tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Permaisuri Kian. Pada akhirnya, Permaisuri Kian sedikit kalah dan hanya bisa pasrah. Aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kita miliki, tapi mungkin aku sangat menyukainya. Itu benar. Apa yang membuat malu? King King terkekeh. Kamu tidak keberatan? Permaisuri Kian bertanya dengan heran. Kenapa aku harus keberatan? Senang rasanya memiliki seseorang yang kusukai. King King tersenyum. Tapi dia keponakanmu, kata Permaisuri Kian lembut. Dia sudah dewasa. Kita akan berpisah. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesalinya dan tidak terluka. King King ragu-ragu dan berkata. Aku tidak akan menyesal jika aku mencintainya, apapun yang terjadi di masa depan. Permaisuri Kian tersenyum. Dia merasa bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Hatinya tanpa sadar ditempati olehnya. Prestasi masa depan Chuaner tidak terbatas. Dia mungkin melambung ke langit di masa depan. Dunia luar bahkan lebih mengasyikkan. Hatinya belum tenang. King King memandang Permaisuri Kian. Aku tahu. Aku mengerti. Dia sedikit be asteris start. Dia bejat. Tapi dia terlalu luar biasa. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menyukainya di masa depan. Sekarang, aku harus memanfaatkan kesempatan itu. Aku ingin menjadi wanita pertamanya, kata Permaisuri Kian sambil tersenyum. King King tertegun. Di dunia ini, normal bagi pria untuk memiliki banyak istri dan selir. Mereka yang memiliki status, kekayaan, dan kekuasaan semuanya memiliki banyak istri dan selir. Namun, ada juga banyak pria monogami. Beberapa wanita luar biasa juga akan meminta pria mereka untuk hanya memiliki satu wanita. King King terkejut dengan temperamen Permaisuri Kian. Dia menyukai seorang pria dan tidak keberatan dia memiliki wanita lain. Apakah dia bebas dan santai, atau dia cinta, atau apakah dia melihat kenyataan dengan jelas? Apakah kamu merasa aneh? Permaisuri Kian tersenyum dan menatap King King. Ada satu hal, kamu sangat luar biasa. Kamu tidak harus berbagi laki-laki dengan orang lain, kata King King. Jika kamu menyukainya, kamu harus mentolerirnya. Jika kamu menganiaya dirimu sendiri dengan menikahi pria yang tidak kamu sukai, bahkan jika dia hanya memiliki satu wanita, tidak akan ada kebahagiaan untuk dibicarakan. Permaisuri Kian tersenyum. Dia pernah mengalami kejadian itu dengan Wu Yun Chong. Dia jauh lebih berpikiran terbuka dan acuh-ta'acuh. Selama mereka berdua saling mencintai, ini adalah hal yang paling penting. King King tenggelam dalam pikirannya. Bab 46. Kincuan memegang eliksir vitalitas dan mulai menyerap vitalitas. Tubuh Kincuan seperti jurang maut. Ramuan vitalitas tersedot ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi kebenaran yang menakjubkan, yang membuat tubuh dan tulangnya marah. Teknik kekuatan sembilan naga bekerja pada tubuh dan tulangnya. Meskipun masih ada jalan panjang untuk mencapai tingkat pertama teknik kekuatan sembilan naga, Kincuan dapat dianggap hampir melewati ambang batas dan akan mempraktikannya untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Tubuh Tiran Agung memang fisik terbaik. Itu bisa dipraktekan dengan usaha dua kali lipat dan setengah hasil. Tidak hanya itu, itu juga bisa dipraktekan selangkah demi selangkah dengan keterampilan tingkat lanjut seperti teknik kekuatan sembilan naga tanpa hambatan apapun. Ledakan. Pembatasan tertentu di tubuhnya sepertinya telah dibuka. Aura yang kuat mengalir ke tubuhnya dan menyatu dengan kebenaran yang menakjubkan. Master Seni Bella diri tingkat menengah. Hem, kekuatanku bertambah 5.000 kg. Kincuan terkejut. Kekuatan 10.000 kg sudah cukup menakutkan. Master Seni Bella diri lainnya hanya bisa mencapai sekitar 3.000 kg. Bahkan seorang guru Seni Bella diri yang sempurna hanya bisa mencapai sekitar 4.000 kg. Tidak banyak yang bisa melebihi 5.000 kg. Master Seni Bella diri dapat melepaskan Ki mereka, tetapi kekuatan mereka tidak lengkap. Misalnya, pedang cepat dengan Ki dapat dengan mudah memotong tubuh lawan dan membunuh bagian vital dalam sekejap. Oleh karena itu, kekuatan tidak maha kuasa. Kemampuan tempur yang komprehensif adalah kuncinya, termasuk kekuatan, kecepatan, senjata, gerakan tubuh, dan keterampilan seni bela diri. Singkatnya, mengalahkan lawan adalah jalan yang harus ditempuh. Namun, kekuatan juga semacam kekuatan. Seperti kata pepatah, satu kekuatan bisa mengalahkan 100 trik. Di hadapan kekuatan absolut, yang lainnya rentan. Oleh karena itu, kekuasaan adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat daya tahan tubuhnya. Karena untuk mengendalikan kekuatan yang begitu mengerikan, tubuh seseorang tidak cukup kuat. Di antara para ahli bela diri, ada yang berfokus pada serangan. Jika mereka dipukul, mereka akan mati. Ada juga yang fokus pada kecepatan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan, mereka masih bisa melarikan diri. Ada juga yang fokus pada gerakan tubuh. Mereka dapat dengan mudah menghindari serangan. Tidak peduli seberapa kuat atau cepatnya seseorang, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mengenai lawannya. Ini adalah yang paling umum, tetapi ada juga beberapa yang khusus, seperti formasi, pengendalian dengan busur dan anak panah, penjinak binatang buas, pembunuh, ahli racun, dan sebagainya. Ada banyak jenisnya, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan gagal total. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan kekuatan yang menakutkan. Dia juga memiliki langkah melintasi dunia. Teknik dan kecepatan gerakannya juga top-notch. Selain mata ilahi emasnya, dapat dikatakan bahwa dia adalah mimpi buruk bagi mereka yang berada di level yang sama. Martial Dao tahap menengah Martial Dao Grandmaster memiliki peningkatan kekuatan 5000 kg, dan kejujurannya yang menginspirasi telah menjadi lebih padat. Bagi Kincuan, kenaikan itu wajar. Ada rasa hangat di matanya. Kincuan merasa mata dewa emasnya sepertinya telah berubah. Dia tenggelam ke laut kesadarannya dan melihat bahwa diameter kolam emas telah mencapai 2,7 kaki. Ya, saya mungkin membuat terobosan lain kali. Kincuan dipenuhi dengan antisipasi untuk mata ilahi emas. Dalam dua bulan, Kincuan telah maju dari tahap awal Grandmaster Martial Dao ke tahap tengah Grandmaster Martial Dao. Kecepatan ini dianggap sangat cepat, tetapi semakin jauh dia maju, semakin lambat jadinya. Terutama dari tahap awal Grandmaster Martial Dao ke puncak dan kesempurnaan, itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, Kincuan tidak khawatir. Tingkat Martial Dao Grandmaster tidak ada artinya baginya. Satu tahun, paling lama satu setengah tahun. Tujuan Kincuan adalah menjadi Grandmaster Martial Dao. Masih ada satu bulan lagi. Sepertinya dia tidak akan bisa membuat terobosan ke Grandmaster Martial Dao tahap akhir. Namun, Kincuan sangat puas dengan situasi saat ini. Tidak masalah baginya untuk pergi ke klan baik kota Skymun dengan kekuatannya saat ini. Dalam dua bulan terakhir, Kincuan juga bertanya tentang klan baik di kota Skymun. Dia juga bertanya tentang klan dan kekuatan lain di Skymun City. Dia siap pergi ke Skymun City bulan ini. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Itu adalah senyum percaya diri. Beruang emas bumi hebat lebih kuat dari Kincuan. Itu sekarang adalah Grandmaster Martial Dao tahap akhir, dan tubuhnya berukuran lebih besar. Beruang emas itu sangat menarik. Menurut pendapat Kincuan, kekuatan Tresor Leopard jauh lebih menakutkan daripada Great Earth Golden Bear. Kincuan telah menghabiskan banyak waktu untuk hal kecil ini. Pil penguat jiwa dan pil penguat jiwa. Ini adalah kartu truf Kincuan, yang dapat mengubah gelombang pertempuran pada saat kritis. Dalam sebulan terakhir, Kincuan tinggal di klan Kin untuk mempelajari keterampilan bela diri. Karena dia tidak dapat membuat terobosan ke Grandmaster Martial Dao tahap akhir, dia akan meningkatkan keterampilan bela dirinya. Tinju Macan Tutul Raungan gemuruh Harimau Macan Tutul Kincuan telah melatih Tinju Macan Tutul ke tingkat yang orang biasa tidak akan pernah bisa capai seumur hidup mereka. Namun, Kincuan masih belum puas. Harimau, raja dari semua binatang, raja dari semua binatang. Di zaman kuno, ada juga harimau putih di antara empat dewa binatang. Naga datang dari awan, harimau datang dari angin. Harimau itu ada di auranya, dan bertugas membunuh. Kincuan mengedarkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga untuk mendukung Tinju Macan Tutul Harimau. Ini adalah kombinasi dari teknik kultivasi dan aura. Aura ganas dan pembunuh menyebar, dan sepertinya ada raungan samar naga dan harimau. Tinju Macan Tutul Tangan penghancur Harimau Serangan kritis Harimau Kilat Macan Tutul Pembunuh ganda Harimau Macan Tutul Tiger Leopard Fist menggunakan bentuk sebagai tinju, niat sebagai semangat, sendi sebagai kekuatan, dan ki sebagai kekuatan. Tinju Macan Tutul Harimau berfokus pada aura dan aura pembunuh, kecepatan, dan ketajaman. Tiger Leopard Fist adalah teknik tinju, yang terutama mengandalkan tangan. Dia telah mencapai alam makna sejati, dan tangannya yang fleksibel telah mencapai titik kesempurnaan. Ditambah dengan fisiknya yang menentang alam, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kincuan setengah mengepalkan tangannya, dan setiap kali dia menyerang, akan terdengar suara gemuruh Macan Tutul dan Raungan Naga. Dia sudah berada di alam guntur Macan Tutul Harimau, dan sekarang dengan penambahan teknik kekuatan ilahi sembilan naga, tampaknya ada perubahan besar. Harimau ganas mendaki gunung. Begitu dia melepaskan jurus ini, Raungan Naga dan Harimau bisa terdengar. Raungan itu sedalam guntur, menyebabkan hati seseorang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, aura Kincuan sangat menakutkan. Harimau menuruni gunung. Kincuan melepaskan gerakan lain. Kedua telapak tangannya meledak seolah-olah membentuk segel. Ini adalah perasaan melihat ke bawah dari atas. Ini adalah penindasan gila, mirip dengan matahari terbenam di sungai, menyebabkan sungai runtuh. Mata Kincuan menjadi semakin cerah. Sosoknya seperti hantu, dan kilangit dan bumi di sekitarnya berfluktuasi bersamanya. Kemudian, dia menggunakan Tiger Leopard Goose Down the Mountain lagi. Gerakan Tinju Macan Tutul terlihat hampir sama. Air mata harimau, cakar harimau, tamparan harimau. Gerakan ini gesit dan cepat, tetapi juga kuat. Tinju Macan Tutul macan fokus pada serangan. Sekarang Kincuan memiliki kecepatan dan kekuatan, dan Tinju Macan Tutul telah mencapai alam makna sejati, itu bisa melepaskan kekuatan pembunuh yang kuat. Kincuan melakukan Tinju Macan Tutul berulang kali, dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga juga beroperasi, perlahan-lahan mengintegrasikannya. Suara guntur, raungan naga, dan raungan harimau yang dalam tidak berhenti. Sosok Kincuan tampak semakin menawan, seperti harimau raksasa, seperti Macan Tutul, dan bahkan sedikit seperti naga. Sikis Macan Tutul. Mata Kincuan berbinar, dan dia berhenti. Dia benar-benar menyentuh sedikit dari alam makna yang mendalam. Tinju Macan Tutul macan benar-benar menyentuh sedikit dari alam makna yang mendalam. Sikis Macan Tutul harimau adalah ambang alam makna yang mendalam. Kincuan saat ini dapat dikatakan telah melihat pintu ke alam makna yang mendalam. Alam makna yang mendalam, itulah alam makna yang mendalam. Alam makna yang mendalam seperti lautan yang mengerikan, dunia yang benar-benar baru. Tidak peduli seberapa sederhana atau rendahnya keterampilan bela diri, selama itu mencapai alam makna yang mendalam, itu akan menjadi hal yang menantang surga. Kincuan benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah mencapai psikis Macan Tutul. Terkadang, kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Selain itu, Tinju Macan Tutul berbeda dengan Tinju Macan Tutul sebelumnya. Karena penambahan teknik kekuatan ilahi sembilan naga, sulit untuk mengatakan di level apa Tinju Macan Tutul harimau sekarang. Kincuan berlatih Tinju Macan Tutul dengan puas. Setiap serangan memiliki kematian yang mengerikan. Kincuan merasa bahwa dia sekarang memiliki sebuah yayasan. Dan dikatakan bahwa yang lebih kuat, yang lebih tenang dan lebih tenang. Seperti kata pepatah, yang terampil itu berani. Mereka yang kuat sangat anggun dan tenang saat menghadapi masalah, tidak seperti orang biasa yang akan mengubah ekspresi mereka dan menjadi sangat bingung. Alasan mengapa para ahli bisa anggun dan tenang adalah karena itu bukan masalah bagi mereka. Namun, jika mereka menghadapi masalah pelik yang tidak dapat mereka selesaikan, atau sesuatu yang dapat membahayakan hidup dan keluarga mereka, apakah mereka akan tetap anggun? Saatnya pergi ke Skymoon City. Sudah lama sejak Kincuan pergi menemui permaisuri kian. Hari ini, dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia pergi menemui wanitanya. Apakah kamu akan menemui permaisuri kian? King King tertawa saat melihat Kincuan keluar dari pintu. He he, Kincuan tersenyum sedikit canggung. Dia tahu bahwa King King seharusnya mendengar sesuatu dari permaisuri kian. Yo, jangan malu, Chuaner. Jika kamu menyukainya, maka perlakukan dia dengan baik. Jangan mempermainkan perasaan wanita. King King berkata dengan lembut. Dahi Kincuan berkeringat, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Bibi, jangan khawatir. Keponakanmu bukan orang seperti itu. Huff, jika kamu memiliki kemampuan, apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu hanya menyukai permaisuri kian? King King memandang Kincuan sambil tersenyum. Ah, Bibi, tolong selamatkan aku. Kincuan dikalahkan. Dia benar-benar tidak berani bersumpah. Bajingan kecil, kamu juga bukan orang yang baik. Kamu masih sangat muda, tapi perutmu sudah penutrik. King King menggelengkan kepalanya sedikit, tapi dia tidak marah. Pergilah, habiskan waktu bersamanya. Kincuan menanggapi dan melarikan diri. King King melihat punggung Kincuan dan tersenyum. Ketika dia pergi ke Imperial Kuisin Hall, dia menemukan bahwa permaisuri kian tidak ada di sana. Setelah kembali ke rumah, Kincuan langsung pergi ke kediaman kian. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke sana, dan para penjaga tidak menghentikannya. Dia langsung berjalan menuju halaman permaisuri kian. Saat dia masuk, dia melihat sosok seputih salju terbang di halaman. Sosoknya anggun, berwibawa dan suci. Ini adalah langkah penyeberangan dunia. Setiap orang mengolah langkah penyeberangan dunia secara berbeda. Kincuan tergila-gila dengan sosok permaisuri kian. Begitu indah, anggun, berwibawa, suci, dan anggun. Kincuan menatap kosong. Pada saat ini, suasana hatinya sangat tenang. Permaisuri kian secara tidak sengaja melihat Kincuan diam-diam menatapnya. Dia terkejut, tapi dia sangat senang di dalam hatinya. Dia berhenti dan berjalan menuju Kincuan. Kakak yang baik, kakak laki-laki ada di sini untuk menemuimu. Kincuan tersenyum dan berjalan menuju permaisuri kian. Tidak bisakah kamu menjadi lebih normal? Permaisuri kian berkata tanpa daya. I, tidak buruk, tahap akhir dari jalan bela diri. Sepertinya tidak akan lama lagi kamu akan menembus Marsial Grandmaster. Kincuan memeluk permaisuri kian dan berkata. Tubuh permaisuri kian membeku, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Kincuan dengan tenang. Pada saat ini, dia merasa sangat baik dan murni. Mengapa kamu di sini? Permaisuri kian berkata dengan lembut. Suaranya yang menyenangkan terdengar lembut di telinganya. Hidungnya dipenuhi dengan aroma samarnya, dan dia merasakan kelembutannya di tubuhnya. Tangannya tanpa sadar mendarat di pantatnya yang montok dan gagah. Dia tidak tahan membiarkan mereka pergi. Itu sangat luar biasa. Wajah permaisuri kian memerah. Dia menggertakkan giginya dan membiarkan tangan pria kecil ini memanfaatkan pantatnya. Mengapa menyentuh pantatmu terasa jauh lebih baik daripada menyentuh diriku sendiri? Kincuan bertanya dengan lembut. Wajah permaisuri kian dipenuhi dengan garis-garis hitam. Aku akan membiarkanmu mengambil keuntungan dariku juga. Ayo, ayo, sentuh juga, kata Kincuan sambil menarik tangan permaisuri kian ke belakang punggungnya dan meletakkannya di pantatnya. Permaisuri kian menggunakan seluruh kekuatannya untuk memelintirnya. Bab 47 Wanita, aku akan pergi ke Skymoon City dengan bibiku dalam beberapa hari. Kincuan tersenyum ringan. Kamu sudah tahu segalanya. Permaisuri kian tidak terkejut. Kekuatan Kincuan mungkin cukup. Aku akan pergi sekarang. Bukankah seharusnya kamu mengambil inisiatif? Kincuan memeluknya dan berkata. Permaisuri kian menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Namun, kulit Kincuan cukup tebal. Permaisuri kian tersipu dan bergerak mendekatinya, mematuk bibirnya. Kincuan tidak menunggunya pergi. Dia langsung menggigit bibirnya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia perlahan menggigit bibir yang sering dia lewatkan. Merasakan sentuhan lembut dan mati rasa, Kincuan membuka matanya dan menatap kulit seperti batu giok yang berkilauan. Tangannya menjarah pantat ngontok dan lentur. Dia bisa merasakan kehalusan dan elastisitas yang luar biasa melalui pakaiannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kincuan dengan enggan melepaskan permaisuri kian, yang sudah kesulitan bernapas. Dia main-main menatap wanita yang pipinya merah dan matanya tertutup rapat. Dia juga melihat nafasnya yang lembut dan lembut yang bisa membuat tulang seseorang menjadi lunak. Cantik sekali. Aku benar-benar ingin menggigitnya. Kincuan memukul bibirnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Awalnya, ketika Kincuan mengatakan bahwa tiga bulan akan segera berakhir, King King tidak merasakan apa-apa di permukaan. Seolah-olah dia lupa bahwa Kincuan mengatakan tiga bulan, paling lama tiga bulan. Nyatanya, dia memiliki semacam harapan di dalam hatinya bahwa dia benar-benar dapat pergi ke kota Skaimun dalam tiga bulan. Orang-orang seperti ini. Tidak apa-apa ketika tidak ada harapan, tetapi ketika ada harapan, sulit untuk menerimanya ketika hancur. Jika King King diberitahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Skaimun City sekarang, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin pergi, segera. Namun, dia tahu bahwa Kincuan adalah harapan keluarga King. Selama dia diberi waktu, masalahnya bukan apa-apa. Oleh karena itu, dia juga berharap untuk menunggu Kincuan tumbuh lebih besar. Tante, suara Kincuan terdengar, mengganggu pikiran King King. En, Chuaner, ada apa? King King bertanya. Berkemas, kita akan pergi ke Skaimun City lusa, kata Kincuan sambil tersenyum. Tubuh King King bergetar. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan matanya dipenuhi air mata. Apakah ini kebahagiaan atau kepahitan? Bibi, semuanya akan berlalu. Hanya setelah mengalami perpisahan barulah kamu tahu bagaimana menghargainya. Kincuan tersenyum dan menepuk bahu King King. Bocah bau. King King tersenyum bahagia dan memeluk leher Kincuan dengan kuat. Kincuan juga memeluk King King. Setelah bertahun-tahun, mungkin dia membutuhkan pelukan. Ketika dia menemukan orangnya, dia akan menyelesaikan skor dengan benar dan melihat bagaimana keadaan pria itu. Cuan, R, Bibi tidak ingin kamu mengambil risiko apapun. Apakah kamu mengerti? King King berkata dengan lembut. Bibi, jangan khawatir. Aku tahu apa yang penting. Aku percaya diri sepenuhnya. Kincuan berkata dengan percaya diri. Hebat, Cuaner sudah dewasa. King King tersenyum bahagia. Dia adalah jenius paling mempesona King Clan, pilar saat ini, dan harapan masa depan. Dia benar-benar ingin melihat rana apa yang bisa dia capai di masa depan. Kali ini, Kincuan berencana pergi ke Skaimun City sendirian dengan King King. King Feng dalam pengasingan, jadi Kincuan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk pergi. Tuan Tua Kin juga banyak bicara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia hanya bisa mengingatkan Kincuan untuk berhati-hati. Begitu saja, Kincuan dan King King mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka dan melangkah ke jalan menuju kota Skaimun. Kota Skaimun tidak berada di prefektur Suiksi, jadi agak jauh. Keduanya mengendarai Great Earth Bear ke Skaimun City. King King agak pendiam. Kincuan bisa merasakan emosinya. Dia khawatir dan bersemangat. Dia takut akan ada kecelakaan kali ini. Kincuan duduk di belakang Great Earth Bear. Dia memegang Golden Dot Sword di tangannya dan sesekali menusuknya. Pedang titik emas Kincuan belum mencapai alam yang mendalam, tetapi karena kekuatannya telah mencapai tahap pertengahan Grandmaster Jalan Bela Diri, kekuatan pedang titik emas telah meningkat berkali-kali lipat. Dia juga menyentuh jalur Golden Dot Sword. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos alam yang dalam. Bibi, jangan khawatir. Saat kita sampai di Skaimun City, kita akan pergi membeli sesuatu untuk gadis kecil itu. Menurutmu apa yang harus kita beli? Kincuan mengalihkan perhatian King King. King King tidak sabar untuk pergi ke Skaimun City untuk melihat gadis kecil itu dan memeluknya. Dia bertanya-tanya seperti apa dia sekarang. Kota Bulan Langit. Mereka hanya beristirahat sebentar di jalan. Sebagian besar waktu, mereka terburu-buru. Setelah setengah bulan, mereka akhirnya sampai di Skaimun City. Kota Skaimun adalah kota besar di prefektur Wave Moon. Tembok kota itu tinggi dan tebal. Mereka terbuat dari batu besar dan memiliki aura yang berat. Gerbang kota yang lebar dipenuhi orang dan gerbong. Ada dua baris penjaga di pintu gerbang untuk menjaga ketertiban. Setelah memasuki kota Skaimun, mereka menemukan restoran untuk ditinggali. Mereka mandi dan berganti pakaian. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pergi ke Bai Klan. Meskipun mereka telah tiba di kota Skaimun, mereka masih harus melakukan perjalanan selama satu atau dua hari untuk sampai ke Klan Bai. King King gelisah di kamarnya. Semakin dekat mereka dengan Klan Bai, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia berjuang dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah beristirahat selama satu malam, keduanya menemukan kereta dan langsung pergi ke Klan Bai. Klan Bai adalah klan besar di kota Skaimun. Itu mudah ditemukan. Mereka bergegas dari pagi hingga malam. Setelah membayar, King Juan dan King King turun dari kereta. Ini adalah rumah keluarga Bai Klan. Itu terang-benderang dan megah. Rumah Klan Bai bahkan lebih mendominasi daripada rumah Klan Yun. Butuh lebih banyak ruang dan pavilion lebih tinggi. Ada puluhan penjaga di gerbang. Mereka semua kuat dan tinggi. Mereka semua berada di peringkat ketujuh dari jalan bela diri. Di Klan Bai, orang-orang di peringkat ketujuh dari jalan bela diri hanyalah penjaga gerbang. Kincuan hendak masuk. Cuaner, King King menarik Kincuan. Ada apa? Bibi. Kincuan tertegun. Hari ini sudah larut. Besok? Besok. Wajah King King agak pucat dan kata-katanya agak canggung. Kincuan tahu bahwa dia gugup. Dia memegang tangannya. Oke. Ini adalah pasar malam. Ada orang di mana-mana. Tidak jauh dari sana ada jalan pejalan kaki. Ada arus orang yang melonjak, aroma yang kuat, dan makanan dijual di mana-mana. Bagaimana kalau kita pergi makan di suatu tempat? Kata Kincuan sambil tersenyum. King King melihat ekspresi santai Kincuan. Mungkin karena dia tidak perlu segera masuk ke Bai Klan. Dia juga merasa sedikit lega. Dia menganggup dan berjalan menuju jalan pejalan kaki dengan Kincuan. Keluarga Bai telah menyebabkan kerusakan besar pada King King, dan pada saat yang sama, keluarga Bai juga memberi tekanan besar pada King King. King King tidak berdaya melawan keluarga besar seperti keluarga Bai, jadi dia tidak segera membiarkan Kincuan masuk ke keluarga Bai. Dia sangat gugup, dan dia tidak sepenuhnya siap. Ada begitu banyak orang, King King melihat sekeliling. Skymun City juga merupakan kota yang tidak pernah tidur. Pada malam hari, jumlah orang bahkan lebih banyak daripada siang hari. Misalnya, jalan pejalan kaki ini disebut juga jalan jajanan. Pada malam hari, pada dasarnya semua orang di sini berjualan makanan, mainan, kerajinan tangan, dan sebagainya. Ayo, ayo, coba. Sub Baksorusa Gunung. Tidak ada biaya jika tidak enak. Rasanya murni dan unik. Babi gunung yang direbus. Bisa menguatkan tubuh dan tulang. Enak. Jangan sampai ketinggalan. Anda tidak akan menyesal memakannya. Sub Tulang Binatang Iblis. Minumlah untuk meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Kincuan dan King King menemukan tempat yang terlihat cukup bagus dan duduk. Tempat ini menjual roti Xiaolong. Namanya juga sangat terkenal, Tau San Li Xiang Xiaolong Bun. Dikatakan bahwa ada ambergris di dalamnya, tetapi tidak ada yang tahu apakah ada. Itu pasti ambergris buatan. Namun, Tau San Li Xiang Xiaolong Bun ini sangat terkenal. Ketika Kincuan tiba, meja orang baru saja pergi, jadi mereka duduk. Kincuan dan King King duduk. Seorang pelayan datang untuk membersihkan meja. Pada saat ini, sekelompok orang masuk. Mereka melihat sekeliling dan melihat Kincuan. Kalian berdua, tolong beri jalan. Kakak Xiaolong ingin menggunakan kursi ini. Seorang pria muda berjalan dan berkata. Kincuan menatap pemuda itu. Dia berusia sekitar 20 tahun dan berpenampilan rata-rata. Dia adalah seorang seniman bela diri, tetapi hanya di tingkat kelima dari Marsial Dao. Ada empat atau lima pemuda di belakangnya. Salah satunya sangat tinggi dan kokoh. Dia masih muda dan jelas bahwa dia adalah pemimpin grup. Kamu bisa menggunakannya setelah aku selesai. Kincuan berkata dengan lembut. Sial? Nak, kamu punya nyali. Apakah kamu tahu siapakah Kak Xiaong? Saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda dengan meminta Anda memberi jalan. Aku akan mengatakannya lagi, bangun. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan bergiliran dengan gadis di sampingmu. Pemuda itu sangat marah dan berteriak dengan arogan. Dengan baik. Kincuan langsung memberinya tamparan. Suara itu renyah dan menusuk telinga. Tamparan ini langsung merontokkan sebagian besar gigi pemuda itu. Separuh wajahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kincuan berdiri dan menendang pemuda itu. Dia kemudian berjalan menuju pemuda jangkung dan tegap itu. Kakak Xiaong, Kan, Kincuan tersenyum hangat. Teman, kamu tidak mengenalku. Pria muda jangkung dan tegap itu menatap Kincuan dengan dingin. Kenapa aku harus mengenalmu? Kincuan berjalan di depan Saudara Xiaong. Tubuh kekar broter Xiaong sebanding dengan Yue Tian dari South Sea City. Dengan tinggi sekitar 2,2 meter, ia kokoh seperti menara besi. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot-totot yang menonjol, dan hanya dengan berdiri di sana, dia memberikan tekanan yang kuat. Memadamkan. Mata Saudara Xiaong menyipit. Dia tiba-tiba meninju tenggorokan Kincuan. Serangannya ganas dan bersih. Kekuatan Grandmaster Martial Dao Tempat yang besar memang berbeda. Pemimpin penjahat sebenarnya adalah Grandmaster Martial Dao. Sejak kapan ada begitu banyak Grandmaster Martial Dao? Kincuan juga menekan. Bang. Yang paling. Kekuatan Kincuan sangat jauh dari kekuatan Saudara Xiaong. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Selain itu, Saudara Xiaong meluncurkan serangan diam-diam. Kincuan tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti itu. Satu pukulan melumpuhkan salah satu lengan Saudara Xiaong. Ah. Saudara Xiaong mengeluarkan pekikan yang mengental darah. Melihat lengan yang cacat itu, bahkan tulang putih yang menakutkan itu terlihat, dia sangat ketakutan. Keringat dingin mengalir di punggungnya, dan pikirannya bergetar. Siapa bocah ini? Dia hanya merasa bahwa Kincuan kejam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sendiri kejam. Nak, kamu berani menyakiti kakak Xiaong. Kamu sudah mati. Tuan Mudabai tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang pemuda berteriak ketakutan. Tuan Mudabai. Kincuan tertegun. Tempat ini terlalu dekat dengan keluarga Bai. Mungkinkah seseorang dari keluarga Bai? Di wilayah keluarga Bai, hanya keluarga Bai yang bisa disebut Tuan Mudabai. Keluarga Bai. Bagus. Tepat. Mengapa? Apakah kamu takut? Sudah terlambat. Anda berani melumpuhkan lengan Saudara Xiaong. Anda tahu bahwa Saudara Perempuan Saudara Xiaong adalah wanita favorit Tuan Mudabai. Anda sudah selesai. Jika Anda pintar, cepatlah dan patahkan anggota tubuh Anda. Pemuda itu berteriak keras. Peng. Bab 48. Kincuan bergerak lagi, yang membuat kulit kepala kakak Xiaong mati rasa. Pihak lain berani melakukan ini setelah mendengar nama Tuan Mudabai. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dia bodoh, yang lainnya adalah dia tidak takut pada keluarga Bai. Melihat pemuda ini tidak terlihat bodoh, hanya ada satu kemungkinan. Di kota Skaimun, meskipun klan Bai bukan klan yang paling kuat, itu masih salah satu klan yang paling kuat. Tidak ada klan yang berani meremehkan Bai klan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, status Bai klan telah meningkat karena Bai klan dan Hua klan sangat dekat. Karena dia ingin membuat masalah, dia akan menjadi besar. Kincuan meminta bos untuk menyajikan makanan sambil melihat Saudara Xiaong, saya akan memberi Anda kesempatan. Pergi dan panggil Tuan Mudabai itu ke sini. Jika dia tidak datang, saya akan mematahkan anggota tubuh Anda. Pemuda yang dipukuli sebelumnya mengajukan diri untuk pergi. Wajahnya agak menyeramkan. Dia berpikir dalam hatinya, selama Tuan Mudabai datang, kamu akan mati. Di Skaimun City, mereka tidak takut pada siapapun. Dengan Tuan Mudabai, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka mengenal orang-orang yang tidak dapat mereka provokasi, jadi mereka sangat bebas dan menjalani kehidupan yang nyaman. Segera, Xiaolong bau panas disajikan. Itu benar-benar harum. Kincuan menyekat tangannya dan menyerahkan satu kepada King King, Bibi, makan dulu. King King mengangguk. Cepat atau lambat, dia berpikir bahwa dia akan mengalami malam yang tenang. Sepertinya malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Kincuan mengambil satu sendiri. Penampilan Xiaolong bau sangat bagus. Itu seputih salju dan memiliki bentuk yang sangat indah. Itu mengepul dan memiliki aroma yang menggoda. Setelah satu gigitan, mulutnya penuh air liur. Lezat. Mata Kincuan cerah. Xiaolong bau ini sangat bagus. Itu harus memiliki bumbu uniknya sendiri. Ini sudah malam. Kincuan tidak tahu apakah pemuda itu bisa memanggil Tuan Muda Bai itu. Tapi itu tidak penting. Saat dia kenyang, dia bisa langsung bertarung dengan keluarga Bai. Tapi segera, Kincuan tahu bahwa itu tidak perlu karena pemuda itu muncul bersama orang-orang. Kali ini, ada lebih dari sepuluh orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju putih. Jelas bahwa dia adalah pemimpin kelompok orang ini. Pria muda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tampak berbakat. Dia mengenakan brokat putih. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai pusat. Dia sangat mempesona. Dia mengerutkan kening dan berjalan menuju Kincuan. Tuan Muda Bai, mereka berdua. Pria muda yang wajahnya bengkak menunjuk ke arah Kincuan dan King King. Tuan Muda Bai tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan langsung ke meja Kincuan dan menatap Kincuan dengan matanya yang tampan. Siapa kamu? Mengapa kamu memukul orang-orangku? Cilde Bai. Kincuan mengangkat kepalanya dan bertanya. Tuan Muda Bai mengerutkan kening. Sejak kapan pihak lain tidak hanya tidak membalasnya, tapi malah bertanya padanya. Ini membuatnya benar-benar tidak bahagia dan kerutannya semakin dalam. Aku akan mengatakannya lagi. Siapa kamu? Mengapa kamu memukul orang-orangku? Nada suara Tuan Muda Bai tenang, tetapi semua orang tahu bahwa dia marah. Kincuan tersenyum. Siapa Bai Fei Yun bagimu? Tubuh Tuan Muda Bai menegang saat dia menatap Kincuan dengan tajam. Apakah kamu di sini untuk Bai Fei Yun? Bagaimana kabar Bai Fei Yun sekarang? Kincuan bertanya. Keduanya berbicara, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjawab yang lain. Namun, mereka mencoba untuk mendapatkan informasi dari satu sama lain. Ayo selesaikan hutang sebelumnya. Tuan Muda Bai berkata. Tidak perlu, kamu tidak bisa, kata Kincuan dengan tenang. Tuan Muda Bai menyipitkan matanya dan menilai Kincuan. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kincuan mengangkat kepalanya dan mengangguk. Kalau begitu kamu sudah siap. Silakan. Tuan Muda Bai mundur selangkah dan memberi isyarat dengan tangannya. Kincuan berdiri dan mengangkat kakinya. Dia mengambil langkah maju dan meninju ke arah Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai menyipitkan matanya dan mundur dengan cepat. Kali ini, dia tahu betapa menakutkannya Kincuan. Satu pukulan, pukulan biasa. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia bukan jenius teratas keluarga Bai, tapi kekuatannya tidak buruk. Namun, pemuda ini mampu membuatnya tak mampu mempertahankan diri hanya dengan satu pukulan. Tidak mudah baginya untuk bahkan menyelamatkan hidupnya. Tangan Kincuan berubah menjadi cakar dan mencengkram leher Tuan Muda Bai. Bagaimana mungkin seseorang seperti Tuan Muda Bai menghindari kecepatan Kincuan? Meskipun Tuan Muda Bai memiliki kekuatan seorang guru besar Marsial Dao, dia masih tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Kincuan. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan menunggu di sini. Kembali dan kirim pesan ke Bai Fei Yun. Katakan padanya bahwa seorang teman lama telah datang berkunjung, kata Kincuan. Wajah Tuan Muda Bai memucat. Lehernya dicengkram. Selama pihak lain mau, dia bisa menghilang dari dunia yang indah ini. Tuan Muda Bai melihat rasa dingin di mata Kincuan dan mengangguk. Ingat, jangan mencoba bermain trik, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Kincuan tersenyum dan bertepuk tangan, memberi isyarat agar mereka pergi. Kin-King sangat gugup. Mungkin pria itu akan segera muncul. Itu adalah pria yang dia dambakan siang dan malam. Itu adalah suaminya. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di sana. Dia tahu bahwa hati Kin-King tidak tenang. Ini juga alasan mengapa Kincuan meminta Bai Fei Yun untuk keluar. Kincuan tidak mengerti situasi keluarga Bai saat ini. Jika dia bergegas masuk, dia tidak tahu siapa yang akan dia lawan. Apakah paman ketiga Bai Fei Yun masih bertanggung jawab atas keluarga Bai? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keluarga Bai sedikit bersemangat sekarang. Setelah Tuan Muda Bai kembali, dia tidak segera memberitahu Bai Fei Yun. Sebaliknya, dia memberitahu ayahnya, kepala keluarga Bai, yang juga merupakan paman ketiga Bai Fei Yun. Ayah, ada dua pria muda di luar. Mereka mengatakan sedang mencari Bai Fei Yun. Mereka sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari mereka. Tuan Muda Bai tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia tidak menyembunyikannya. Pria muda, mencari Bai Fei Yun. Bai Wu Liu sedikit mengernyit. Dia berjuang untuk keluarga Bai. Cabang kakak laki-lakinya ditekan. Yang paling tidak dia sukai sekarang adalah seseorang datang untuk mencari cabang kakak laki-lakinya, tidak peduli apa tujuan mereka. Mereka dipanggil apa? Apakah Anda tahu dari mana mereka berasal? Saya tidak tahu. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka masih sangat muda. Saya dapat melihat bahwa mereka tampaknya berperasangka buruk terhadap keluarga Bai. Tuan Muda Bai memikirkannya dan berkata. Baiklah, aku mengerti. Bagaimana dengan ini? Cari Paman Yaomu dan minta dia melakukan perjalanan ke klan Bai. Tidak sembarang orang bisa datang ke klan Bai untuk meminta seseorang. Dasar anak yang sombong. Cahaya dingin melintas di mata Bai Wu Liu. Aku akan segera pergi. Tuan Muda Bai berkata dan pergi. Setengah jam telah berlalu tanpa sadar. Sudah waktunya. King King mengepalkan dan mengendurkan tangannya sesekali. Dia melihat ke arah keluarga Bai dari waktu ke waktu. Bibi, ayo pergi. Kita tidak bisa menunggu lagi. Ayo pergi ke keluarga Bai. Kincuan berdiri dan tersenyum. Mari kita tunggu sebentar lagi. King King mengerutkan bibirnya dan berkata. Pada saat ini, dua orang muncul. Salah satunya adalah Tuan Muda Bai dari sebelumnya. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Dia anggun dan mantap. Dia mengenakan jubah dewa dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia memancarkan aura yang bebas dan mudah. Uncak Grandmaster Marsial Dao. Kincuan melihat kekuatan pria itu sekilas. Dia mengerutkan kening. Pria ini tidak mungkin Bai Fei Yun. Pakar seperti itu datang. Terlihat bahwa pihak lain tidak datang dengan niat Bai. Karena pihak lain tidak melakukan apa yang dia katakan, dia tidak perlu bersikap sopan. Kincuan menatap Tuan Muda Bai secara langsung. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Tuan Muda Bai dan Kincuan saling memandang. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia menghindarinya secara naluriah. Tetapi ketika dia mengira Paman Yao ada di sini, dia tidak perlu takut. Jadi dia menegakkan tubuhnya. Kamu masih berpura-pura ketika kamu akan mati. Katakan, mengapa Anda mencari Bai Fei Yun? Jadi, kamu tidak ada hubungannya dengan Bai Fei Yun. Kata Kincuan sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika aku tidak ada hubungannya dengan dia? Tuan Muda Bai mengangkat alisnya dan berkata. Ya, sangat. Itu bisa menentukan hidup dan matimu. Kincuan tersenyum. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kamu masih tidak mau memberitahuku dari mana asalmu. Tidak perlu mengatakannya. Malam hari ini indah. Pasti indah untuk membunuh seseorang. Pria Parubaya, Paman Yao, perlahan mencabut pedangnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dan Kinking. Longsword bersinar seperti cahaya bulan dan air musim gugur. Itu pedang yang bagus. Kincuan juga memegang golden point sword di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang seniman bela diri di puncak realm Grandmaster Martial Dao. Tapi dia tidak peduli. Itu hanya Grandmaster Martial Dao puncak. Anak muda, mati di bawah pedang air musim gugurku adalah pilihan yang bagus. Desir. Pria Parubaya itu sangat lugas. Begitu dia selesai berbicara, pedangnya bergerak. Cahaya bulan menyala dan dia menyerang Kincuan. Pedang cepat. Membunuh pedang. Teknik pedang ini adalah teknik pedang pembunuh. Itu menentukan, langsung, cepat, dan paling sederhana dan paling efektif. Sekali pandang dan orang bisa tahu bahwa pria Parubaya itu memiliki pencapaian tinggi dalam pedang Dao. Pedang pembunuh sederhana di tangannya sebenarnya memiliki rasa keindahan yang sederhana. Pria ini sangat kuat, tetapi dia bertemu dengan Kincuan. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade dia ceroboh. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat pemuda seperti Kincuan, dia tidak akan bisa melakukan apapun di tangannya. Kincuan menatap pedang pria itu dan tidak bergerak sama sekali. Saat pedang pria itu berjarak kurang dari tiga kaki dari Kincuan, Kincuan bergerak dan menyerang dengan pedang sederhana. Peng. Dot Gold Swat langsung mengetuk pedang lawan. Cacat pedang ini adalah bagian terlemah dari pedang. Di bawah kekuatan menakutkan Kincuan, Dot Gold Swat, yang beratnya mendekati 500 kg, langsung menyerang titik terlemah pria itu. Bersamaan dengan suara keras, itu adalah suara tabrakan yang sangat besar. Pedang pria itu terlempar dan telapak tangannya berlumuran darah. Ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya robek dan tulangnya patah. Memadamkan. Pedang Kincuan bergerak lagi dan dia mengetuk dada pria itu. Peng. Pria itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Dia mendarat di tanah dan tidak bergerak. Tidak diketahui apakah dia pingsan atau sudah mati. Mata Tuan Mudabai terbuka lebar dan kakinya gemetar. Dia tidak bisa berdiri dengan benar dan hanya duduk di tanah. Aku mengatakan bahwa hubunganmu dengan Bai Fei Yun akan menentukan hidup dan matimu. Kincuan tersenyum dan berkata. Kamu adalah musuh Bai Fei Yun. Tuan Mudabai menggigil dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Kincuan menatapnya. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu ingin melihat Bai Fei Yun, aku akan membawamu ke sana. Tuan Mudabai meletakkan semua harga dirinya dan berlutut di tanah. Katakan padaku bagaimana kabar Bai Fei Yun sekarang. Kincuan berkata dengan tenang. Bai Fei Yun, Bai Fei Yun benar-benar murung. Sebenarnya, dia tidak perlu murung begitu. Dia hanya tidak setuju untuk menikah dengan Nonahua. Kamu mengatakan bahwa dia tidak menikah dengan Nonahua. Kincuang bertanya dengan kaget. Bab 49. Tidak, kami belum menikah. Aku akan membawamu menemuinya. Tuan Mudabai berkeringat dengan gugup. Hidupnya ada di tangan Kincuan. Kincuan dan King King mengikuti Tuan Mudabai, tetapi mereka tidak menuju ke keluarga Bai, tetapi ke arah lain. Bai Fei Yun tidak tinggal di keluarga Bai. Kincuan bertanya. Tidak, tidak. Tuan Mudabai tergagap. Aku sudah memberimu kesempatan. Ingat, tidak ada waktu berikutnya. Jika aku ingin membunuhmu, keluarga Bai tidak akan bisa melindungimu, kata Kincuan lembut. Tuan Mudabai bergidik. Saya mengerti. Saya mengerti. 15 menit kemudian, mereka memasuki sebuah jalan, yang membuat Kincuan mengerutkan kening lagi. Tidak peduli seberapa terang tempat itu, masih ada tempat di mana matahari tidak bisa bersinar. Tempat ini mirip dengan tempat tinggal Suhe dulu. Tempat-tempat ini tersembunyi, dan jika seseorang tidak mengenal tempat ini, akan sulit menemukannya. Rumah-rumahnya sudah tua, dan orang-orang di sini mengenakan pakaian biasa. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka, dan kebanyakan dari mereka hanya cukup makan. King King melihat sekeliling. Di sini sangat gelap, dan hanya ada sedikit cahaya. Di sinilah Bai Fei Yun tinggal. Tuan Mudabai menunjuk ke sebuah halaman bobrok. Saat ini, pintunya terbuka, dan cahayanya sangat terang di kegelapan. Bai Fei Yun, karena kamu tidak setuju untuk menikah dengan Nona Hua, apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan putrimu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hua Yi Chang, Bai Rulong, jika kamu berani menyentuh rambut putriku, aku akan mencabik-cabikmu, teriak seorang pria. Haha, Bai Fei Yun, apakah kamu masih berpikir kamu sejenius itu? Kamu telah stagnan beberapa tahun ini, dan kamu bukan lagi tandinganku. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah membunuh seorang bak. Ini keberuntungan Anda bahwa Nona Hua menyukai Anda, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Ayah, orang-orang ini sangat menakutkan. Sebuah suara mudah terdengar. Jangan takut, Ayah ada di sini, tidak ada yang perlu ditakuti. Bai Fei Yun, aku menggunakan putrimu untuk memaksamu kembali. Jika bukan karena Nona Hua, apa menurutmu kamu bisa hidup sampai sekarang? Tidak perlu sopan padanya. Sepertinya dia belum cukup dipukuli akhir-akhir ini. Saya pikir percuma memukulnya. Lebih baik memukul putrinya. Itu mungkin lebih efektif daripada memukulnya. Pria lain berkata sambil tersenyum. Itu ide yang bagus, kakak Bai. Apa yang harus kita lakukan? Gadis kecil seperti itu, jika saya tidak hati-hati, saya akan membunuhnya. Itu benar. Hem, aku mengerti. Aku punya jarum di sini. Tidakkah menurutmu ini menarik? Bajingan, beraninya kamu. Ayah, aku takut. Haha, kamu berani. Kenapa dia tidak berani? Mari kita lihat apakah kita berani atau tidak. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat apakah kamu berani. Orang yang berbicara secara alami adalah Kincuan. Pipi King King sudah berlinang air mata. Jika bukan karena Kincuan menariknya kembali, dia pasti sudah bergegas masuk. Siapa? Siapa yang bicara? Apakah kamu ingin mati? Bai Rulong meraung kaget. Kincuan, King King, dan Tuan Muda Bai masuk. Kakak ke sembilan, siapa mereka? Bai Rulong menatap Tuan Muda Bai. King Er. Pada saat ini, Kincuan akhirnya melihat orang-orang di ruangan itu dengan jelas. Seorang pemuda berpakaian sederhana dan kuyuh menggendong seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun. Saat ini, gadis kecil itu sedang membenamkan wajahnya di pelukan pemuda itu. Ada juga dua pemuda lainnya yang mengenakan pakaian mewah. Mereka berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan dan kekuatan yang baik. Yang membawa anak itu tentu saja Bai Fei Yun. Pada saat ini, dia menatap King King dengan tak percaya. Adegan yang telah dia lihat berkali-kali dalam mimpinya muncul. Namun, dia dengan cepat kehilangan keterkejutannya dan berkata dengan cemas, mengapa kamu di sini? Cepat pergi. Dia wanita liar yang bercinta denganmu. Kamu tidak menikahi Nyonya mudah huwa karena dia. Fei Yun. Pipi King King mengalir dengan air mata sementara Bai Fei Yun menghela nafas panjang. Dia dengan cepat berjalan di depan King King dan memeluknya. Mata Bai Rulong dan Hua Yi Chang bertemu. Kemudian, mereka tiba-tiba bergegas menuju Kinchuan. Kinchuan juga bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat dan meninju dengan kedua tinjunya. Bang, Bang, Paling, Paling. Keduanya diledakkan keluar dari halaman oleh Kinchuan. Mereka terbang keluar rumah dan keluar dari halaman kecil. Tulang mereka retak dan mereka memuntahkan darah di udara. Itu. Kinchuan tidak berniat menyelamatkan hidup mereka. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat, begitu kamu masuk ke masalah ini, kamu tahu apa yang akan terjadi, kata Kinchuan kepada Tuan Mudabai. Ya, ya, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Ketika Kinchuan kembali ke kamar, King King memeluk gadis kecil itu dengan erat. Matanya tidak pernah meninggalkannya. Pada saat ini, Kinchuan akhirnya melihat penampilan gadis kecil ini dengan jelas. Dia seperti batu giyok putih dan terlihat seperti boneka porselen. Dia memiliki sepasang mata besar yang semurni kristal dan sangat hidup. Pada saat ini, dia menatap King King dengan rasa ingin tahu dan juga pada Kinchuan. Kamu Mommy. Ini benar-benar Mommy. Suara lembut itu seperti peri. Mommy tidak baik. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Oke. King King memeluknya erat-erat, takut dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Berapa kali adegan dalam mimpinya menjadi kenyataan. Memeluknya terasa sangat memuaskan. Pada saat ini, dia merasa lebih baik daripada di surga. Kinchuan, terima kasih. Pria itu tersenyum dan berterima kasih padanya. Awalnya, Kinchuan ingin memberi pelajaran pada pria yang tidak bertanggung jawab ini. Namun, melihat situasinya sekarang, dia tidak memiliki mood untuk melakukannya. Tidak peduli apa, pria ini melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak harus bersikap sopan. Hari ini, aku datang untuk membiarkanmu bersatu kembali dengan keluarga bibiku. Aku tidak peduli dengan masalah keluarga Bai. Bisakah kamu meninggalkan keluarga Bai? Tanya Kinchuan. Keluarga Bai, aku tidak punya apa-apa di keluarga Bai. Aku sudah berada di ujung tali. Ayah dan yang lainnya menjadi tahanan rumah di rumah. Bagaimana aku bisa hidup? Bai Fei Yun sangat pahit. Sebagai seorang putra, dia tidak bisa mengangkat langit untuk orang tua dan keluarganya. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa bersatu kembali dengan wanita yang dicintainya. Dia tidak bisa membiarkan putrinya dan ibunya bersama. Aku akan membawa keluargamu keluar. Ketika saatnya tiba, kembalilah bersamaku dan tinggalkan tempat ini. Kata Kinchuan. Pergi. Kamu ingin pergi setelah membunuh keluarga Bai dan keluarga Hua. Suara yang bermartabat datang dari jauh. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam pertempuran. Kinchuan berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia melihat seseorang yang berdiri di atap di kejauhan. Mata kemasannya yang saleh tidak memengaruhi penglihatannya di malam hari. Itu adalah pria parubaya dengan wajah putih dan tanpa janggut. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan berdiri di sana dengan semacam aura liar. Keanggunan dan aura liar semacam ini berpadu sempurna. Pesona semacam ini membuat Kinchuan mengerti bahwa ini adalah semacam konsepsi artistik, atau niat tombak. Ini Bai Siang. Kultifasinya sangat kuat. Kinchuan, sebaiknya kamu lebih kecil. Kata Bai Fei Yun. Dia bukan lawanku. Kalian bersiap-siap. Kita akan pergi ke keluarga Bai sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Kinchuan maju selangkah dan langsung naik ke langit. Meskipun langkah penyeberangan dunia tidak memungkinkannya untuk terbang, dia masih bisa melangkah sejauh 20 meter dalam satu langkah. Dia masih bisa menginjak atap rumah-rumah ini. Pedang emas di tangannya tiba-tiba menebas. Aura emas samar dilepaskan. Kebenaran yang luar biasa. Saat Bai Siang melihat pedang ini, ekspresinya berubah. Pedang ini memberinya tekanan seperti gunung tai. Itu adalah perasaan yang tak terbendung. Sosok Bai Siang mundur dan tombak panjangnya tertusuk. Pucat. Tombak panjang itu bengkok, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Meski begitu, Bai Siang merasa lengannya mati rasa. Jika bukan karena kelenturan tombak panjang, pedang ini mungkin akan melumpuhkan senjatanya. Dari mana orang aneh ini berasal? Dari mana monster ini berasal? Bai Siang ketakutan setengah mati. Kincuan menebas dengan pedangnya lagi. Pedang emas, pedang berat yang tak bertepi. Kincuan sekarang dapat mengandalkan kekuatan kasar dan kecepatan untuk menghancurkan Bai Siang hidup-hidup. Saat ini, Bai Siang tidak bisa menggunakan semua teknik tombaknya. Kekuatan kincuan sangat menakutkan, dan yang terpenting, kecepatannya juga menakutkan. Dia benar-benar menekan Bai Siang. Jaring antara ibu jari dan telunjuk Bai Siang robek. Dia hanya bisa memblokir kincuan. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Kecepatan lawannya seperti hantu. Kapan keluarga Bai menyinggung monster seperti itu? Siapa kamu? Mengapa Anda memiliki masalah dengan keluarga Bai? Bai Siang tersentak. Keluarga Bai-mu yang bermasalah denganku. Kalau tidak, aku tidak akan peduli denganmu. Kincuan menebas lagi, memaksa Bai Siang mundur lagi dan lagi. Bagaimana keluarga Bai menyinggungmu? Bahkan jika aku mati hari ini, aku ingin mati karena mengetahui alasannya. Bai Siang berjuang untuk berbicara. Dia bahkan tidak bisa memegang tombak panjangnya lagi. Tangannya berdarah dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya masih berdarah. Putri Bai Fei Yun adalah putri bibiku. Apakah kamu mengerti sekarang? Kincuan memandang Bai Siang. Kamu berasal dari keluarga kecil di South Sea City itu. Bai Siang bertanya dengan kaget. Jangan meremehkan keluarga kecil. Keluarga seperti milikmu hanyalah setetes air di lautan. Apakah kamu berhak berbicara dalam keluarga Bai? Kincuan berkata dengan dingin. Ah, ayah Fei Yun dan aku bersaudara, tapi begitulah keluarganya. Kakak ketigaku memang sudah bertindak terlalu jauh, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat dimengerti bahwa dia ingin menjadi kepala keluarga, tetapi metodenya tidak terhormat. Dia bahkan menempatkan keluarga kakak laki-laki tertua sebagai tahanan rumah. Bai Siang menghela nafas. Oh, itu artinya kakak ketigaku harus mati. Kata Kincuan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa memberitahumu untuk berhati-hati. Keluarga Bai dan keluarga Hua tidak sesederhana itu. Bai Siang memandang Kincuan dan berkata. Dia tampak sangat lelah, baik secara mental maupun fisik. Oke, kamu bisa pergi. Ingat, jangan terlibat dalam hal ini lagi. Kincuan menyingkirkan pedangnya dan berkata. Kamu tidak akan membunuhku. Bai Siang tertegun. Saya tidak suka membunuh orang. Saya hanya datang untuk mencari keadilan bagi bibi saya. Suara Kincuan tidak keras, tapi sangat jelas. Bai Siang menghela nafas, dosa. Bai Siang menggelengkan kepalanya dan pergi. Kincuan dapat memilih untuk tidak membunuh, tetapi jika pihak lain memaksanya, maka dia tidak akan bersikap lunak. Jika keluarga Bai dapat menyetujui persyaratannya, maka dia dapat memilih untuk tidak membunuh, tetapi dia harus membiarkan bibinya melampiaskan amarahnya. Bibi, ayo pergi. Kita akan pergi ke keluarga Bai. Kincuan tersenyum. King King menganggup dan menatap Bai Feiyun. Feiyun, apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu tidak membunuh terlalu banyak orang? Bai Feiyun menghela nafas. King King memandang Kincuan. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh siapapun. Tujuan utama kami datang ke sini adalah untuk menyatukan kembali keluargamu dan juga untuk membantu bibiku melampiaskan amarahnya. Kemarahan ini harus dilampiaskan. Kincuan memandang Bai Feiyun. Terima kasih, Kincuan. Ini adalah kedua kalinya Bai Feiyun berterima kasih padanya. Kamu adalah laki-laki bibiku, jadi kamu adalah pamanku. Kita adalah keluarga. Ayo pergi ke keluarga Bai dulu. Bai Feiyun tersenyum. Hari ini adalah hari yang spesial. Dia berpikir bahwa dia akan terus seperti ini sampai dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada saat itu, dia mungkin mati dengan penyesalan abadi. Dia melihat rumah-rumah di sini dan memikirkan hidupnya hari ini. Dia juga memikirkan putrinya yang menderita bersamanya. Dia bisa saja seperti seorang putri kecil. Bab 50. Keluarga Bai. Gadis kecil itu sudah tertidur di pelukan King King. Kincuan telah menyegel pendengarannya, jadi dia tidak akan bangun tidak peduli seberapa keras keributan di luar. Kelompok itu berdiri di depan gerbang keluarga Bai, yang sekarang dijaga oleh beberapa kali lebih banyak penjaga. Grit Earth Bear berdiri di samping Kincuan, sementara Bai Feiyun menatap gerbang keluarga Bai, melamun untuk waktu yang lama. Ayo masuk. Kincuan berkata ketika dia melihat Bai Feiyun kembali ke akal sehatnya. Bai Feiyun mengangguk. Ini adalah properti keluarga Bai, tidak ada yang diizinkan masuk, teriak penjaga dengan tombaknya. Mengaum. Grit Earth Bear meraung, dan suara Kincuan terdengar. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Minggir, jangan mati sia-sia. Grit Earth Bear memberi tekanan besar kepada para penjaga, dan salah satu dari mereka melarikan diri. Yang lainnya juga mulai berlari, berlari keluar dari gerbang keluarga Bai. Hanya dalam waktu singkat, puluhan penjaga telah melarikan diri, dan tidak ada satupun yang tersisa. Kelompok Kincuan berjalan ke gerbang keluarga Bai. Halaman berlapis marmer, paviliun, gunung buatan, jembatan lengkung, hutan bambu, dan taman yang terang-benderang. Beraninya kau masuk tanpa izin ke Manor keluarga Bai. Sebuah suara berteriak, dan sekelompok orang berjalan mendekat. Bai Feiyun, apa yang kamu lakukan? Apakah anda dari keluarga Bai? Anda membawa orang luar untuk membunuh keluarga Bai, bagaimana anda bisa menghadapi leluhur anda? Seorang pria paruh baya berteriak dengan marah. Bai Feiyun berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kincuan menariknya kembali. Siapa yang memaksa bibiku untuk berpisah dari putrinya? Siapa yang tidak membiarkan bibiku masuk ke keluarga Bai? Kincuan berdiri dan bertanya pada pria paruh baya itu. Jika tebakannya benar, dia adalah paman ketiga Bai Feiyun, Bai Si Jiao. Berat, kamu pikir kamu ini siapa? Anda tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Keluar, Bai Si Jiao menatap Kincuan dengan dingin. Hahaha, keluarga Bai hanyalah klan keluarga kecil. Sembilan wilayah sangat luas, dan ada banyak keberadaan yang lebih kuat dari keluarga Bai anda sebanyak bintang di langit. Hanya dengan kekuatan keluarga Bai anda, anda berani mengenakan mengudara. Kincuan mencibir pada Bai Si Jiao. Kincuan melihat kekuatan Bai Si Jiao. Dia berada di alam guru besar Dao Beladiri yang sempurna, yang merupakan kekuatan dan alam yang sama dengan ayahnya. Adapun kemampuan tempurnya yang sebenarnya, sulit dikatakan. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, akan ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Meskipun Kincuan adalah Grandmaster Martial Dao tingkat menengah, dia tidak menganggap serius Grandmaster Martial Dao yang sempurna ini. Kamu hanya udik desa. Kamu hanya orang kaya baru. Dibandingkan dengan keluarga Baiku, kamu masih jauh lebih rendah. Hari ini, aku ingin melihat kamu terbuat dari apa, kata Bai Si Jiao dengan jijik. Kamu harus membayar harga karena meremehkanku. Lakukan apa yang aku katakan, atau berbicara dengan paksa. Pilih salah satu. Kincuan merasa bahwa dia berpura-pura menjadi orang besar, tetapi dia merasa memiliki kekuatan untuk mengatakannya. Sombong, bodoh. Bahkan tidak berpikir untuk keluar dari gerbang keluarga Bai hidup-hidup. Kemarahan Bai Si Jiao meningkat. Kincuan berkomunikasi dengan Great Earth Golden Bear dan Tresor Leopard melalui kesadarannya. Dia menyuruh mereka untuk melindungi King King dan yang lainnya, dan membunuh siapa saja yang berani mengancam mereka. Bai Si Jiao memegang pisau jubah bulu di tangannya. Itu adalah pedang sepanjang satu meter, dan saat dia mengangkatnya, lingkaran cahaya perak menyala. Tarian liar bulan perak. Bilah jubah bulu Bai Si Jiao seperti ular piton perak saat menyerang Kincuan. Realm Grandmaster Martial Dao yang disempurnakan memang tidak bisa diremehkan. Ini adalah seniman bela diri terkuat yang pernah ditemui Kincuan. Dia menyipitkan matanya dan mengikuti lintasan pedang lawannya saat dia mengayunkan pedangnya. Aura emas kebenaran melesat ke arah Bai Si Jiao seperti bintang jatuh. Dentang-dentang. Kincuan dan Bai Si Jiao mengelak dan menyerang lagi. Senjata mereka bentrok. Pedang Golden Point itu sendiri memiliki serangan yang berat, dan bersama dengan kekuatan kuat Kincuan, itu memaksa Bai Si Jiao mundur. Bai Si Jiao menyempurnakan Martial Dao Grandmaster Realm, dan dia telah mengolah pisau jubah bulu selama beberapa dekade. Teknik Saber Bulan Perak adalah teknik bela diri tingkat kuning, yang satu tingkat lebih tinggi dari teknik bela diri tingkat puncak. Di antara teknik bela diri, masih ada teknik bela diri tingkat kuning, tingkat mistik, tingkat bumi, dan tingkat surga di atas tingkat puncak. Keempatnya dikenal sebagai teknik bela diri Grandmaster dan teknik kultivasi. Meskipun teknik Saber Bulan Perak Bai Si Jiao adalah teknik Saber tingkat kuning tingkat rendah, kekuatannya tidak lemah. Ada kesenjangan besar antara tingkat kuning dan tingkat puncak. Namun, pemuda ini hanya menggunakan teknik pedang dasar. Golden Point Sword sebenarnya adalah teknik pedang dasar, yang termasuk dalam teknik bela diri tingkat pemula. Dia menggunakan satu set teknik pedang dasar dengan sangat lancar sehingga dia hanya bisa mundur. Kekuatan Bai Si Jiao beberapa tingkat lebih tinggi dari Kincuan telah sepenuhnya membalikkan pemahaman Bai Si Jiao tentang kultivasi. Dia telah melihat para jenius dan monster, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang menantang surga. Bai Si Jiao memiliki kartu truf dan jurus pembunuhnya sendiri. Dia tidak akan tunduk pada Kincuan. Kincuan, di sisi lain, menggunakan Golden Point Sword dengan mulus. Golden Riteus Ness mengelilingi Golden Point Sword, membuatnya semakin berat. Pertempuran sebelumnya membuatnya mengerti banyak hal. Teknik pedang Bai Si Jiao murni dan indah, tapi selama dia menggunakan kekuatan yang cukup, dia bisa menetralkannya pada saat kritis. Kincuan memiliki pemahaman diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan perasaan dari kata, pedang titik emas. Ketika pedang titik emas asli menyerang, lawan harus memblokirnya, tetapi dia tidak dapat memblokirnya. Pedang titik emas mutlak tidak memerlukan keterampilan apapun. Pedang titik emas di tangan Kincuan tampaknya menjadi semakin kasar, seperti orang biasa yang tidak tahu cara menggunakan pedang. Namun, dia tidak dapat memblokirnya. Dia tidak tahu apa langkah lawannya selanjutnya, dan kekuatan serangannya sangat menakutkan. Hati Kincuan sangat jernih. Dia belum mencapai tahap di mana tidak ada gerakan yang lebih baik daripada bergerak. Dia hanya memiliki beberapa pemahaman. Sama seperti pedang hati, pedang itu diputuskan dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bisa menangkap gerakan pedangnya sendiri. Dia hanya bisa merasakannya pada saat serangan pedang. Wah-wah! Pedang emas ki, Kincuan seperti orang yang tidak tahu cara menggunakan pedang. Namun, setiap kali dia menyerang, pedangnya sangat halus dan bahkan indah. Itu adalah jenis kecantikan yang rendah hati, jenis kecantikan yang paling sederhana. Bang! Pedang panjang Kincuan mengenai bahu Baishi Jiao, dan kekuatan dahsyat itu membuatnya terbang. Swosh! Sosok Kincuan seperti aliran cahaya saat dia bergegas lagi. Melintasi langkah dunia. Pedang itu menusuk keluar. Itu masih sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memberi orang perasaan istimewa yang indah. Itu adalah jenis dampak visual yang berbeda. Jadi ini adalah wilayah pedang titik emas. Ini adalah inti dari poin swat. Dia telah menerobos. Jadi rilem arti sejati dari heavy swat. Poin swat adalah ambang di mana tidak ada gerakan yang lebih baik daripada bergerak. Kincuan hanya memahami sedikit saja, tapi ini adalah rilem arti sejati dari poin swat. Sampai batas tertentu, poin swat juga disebut heavy swat karena kekuatan poin swat mirip dengan heavy swat. Alam makna sejati, alam makna sejati dari poin swat. Kincuan sekali lagi merasakan pentingnya pertempuran yang sebenarnya. Pemahaman datang dari kehidupan, dari pertempuran yang sebenarnya, dan dari sedikit pemahaman tentang langit dan bumi. Menerobos adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, tetapi kebanyakan orang menunggu seumur hidup mereka untuk saat itu dan tidak mendapatkannya. Peng-peng. Bai si jiao terluka oleh heavy swat. Tubuh full circle Grandmaster-nya tidak bisa memblokir serangan mengerikan Kincuan. Dia memuntahkan darah segar dan jatuh ke tanah. Keluarga Bai diam, diam mematikan. Kincuan saat ini dapat dikatakan sebagai iblis di bawah Grandmaster, dan tidak peduli berapa banyak yang datang, dia akan menghancurkan mereka. Bai Fei Yun, aku salah. Biarkan mereka hidup. Bai si jiao memandang Bai Fei Yun dan mencoba yang terbaik untuk mengatakan beberapa patah kata. Bai Fei Yun menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Bai si jiao menutup matanya. Orang tua Bai Fei Yun dan yang lainnya dibebaskan. Mereka ditempatkan di bawah tahanan rumah selama beberapa tahun, yang setara dengan penjara. Seorang lelaki tua jangkung dan kokoh menghela nafas saat melihat mayat Bai si jiao. Mereka adalah saudara-saudara, tapi sayangnya, di hadapan keuntungan, ayah dan anak bisa menjadi musuh bebuyutan. Kakak beradik itu saling bertentangan untuk posisi kepala keluarga Bai. Saat itu, banyak orang mati untuk posisi ini, dan mereka semua adalah saudara. Ayah, dia King King, kata Bai Fei Yun kepada lelaki tua itu. Pria tua itu memandang King King dan menganggup. Nak, kamu menderita. King King merasakan benjolan di tenggorokannya. Aku tidak menderita, tidak sama sekali. Terima kasih. Orang tua itu berjalan ke Kincuan dan hendak membungkuk. Dia tahu apa yang telah terjadi. Kincuan buru-buru menghentikannya. Tolong jangan mempersulit saya. Apa rencana orang tua itu? Tinggalkan tempat ini. Lelaki tua itu menghela nafas. Tampaknya sangat kecewa dengan tempat ini. Lalu kemana rencanamu? Apakah Anda memiliki tempat untuk pergi? Kincuan bertanya. Belum. Lelaki tua itu memandang Kincuan dan berkata. Aku ingin tahu apakah kamu keberatan pergi ke South Sea City. Itu adalah kota kecil di prefektur Suiksi. Tentu saja tidak. Di mana kita akan tinggal? Lelaki tua itu memandang Kincuan dan berkata. Itu hebat. King King juga sangat senang. Dengan cara ini, dia bisa bersama suaminya dan tidak harus meninggalkan rumah. Itu tidak bisa lebih baik. Ini juga karena lelaki tua itu telah melihatnya dan ingin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Bagi lelaki tua itu, ketenaran dan kekayaan tidaklah penting. Kehidupan yang bahagia dan bahagia adalah hal yang paling nyata. Malam itu, Kincuan tinggal di kediaman keluarga Bai. Dia berencana untuk pergi keesokan harinya. Di kamar Kincuan, King King dan Bai Fei Yun bersatu kembali setelah sekian lama. Banyak hal yang mereka bicarakan. Bertemu kembali setelah sekian lama. Teknik kekuatan sembilan naga. Kincuan berkultivasi selama satu malam. Teknik kekuatan sembilan naga telah meningkat dengan cepat, tetapi tampaknya masih butuh waktu lama untuk menerobos ke alam naga pertama. Saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan kapan dia bisa melakukannya. Kincuan tidak terburu-buru. Dia berkultivasi perlahan dan mantap. Cepat atau lambat, akan ada terobosan. Dia percaya bahwa tidak ada seni bela diri yang tidak bisa dia kembangkan dalam hidup ini. Keesokan harinya, keluarga Kincuan dan Bai Fei Yun berkemas. Bai Siang mencoba membuju mereka untuk tetap tinggal, tetapi Bai Sitian bersikeras untuk pergi. Tinggal di sini hanya akan menambah kesedihan. Orang tua, keluarga Hua telah mengepung keluarga Bai, seorang penjaga keluarga Bai berlari dan melapor ke Bai Sitian. Keluarga Hua. Siapa yang membunuh cucuku tercinta? Keluarlah dan hadapi kematianmu, sebuah suara lama terdengar, tetapi tidak ada yang terlihat. Pak Tua Hua. Itu suara Pak Tua Hua. Orang tua ini sangat melindungi anak-anaknya. Hua Yi Chang adalah cucu kesayangannya. Kali ini, dia dipukuli sampai mati. Orang tua Hua sangat marah. Aku sudah selesai berkemas. Ayo pergi, kata Kincuan seolah dia tidak mendengar suara itu. Sungguh anak yang sombong. Apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di Skymun City hanya karena kamu membunuh Bai Si Jiao? Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya inginkan. Saya hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Saya membunuh Hua Yi Chang. Dia pantas mati. Saya baru saja akan pergi ke keluarga Hua Anda untuk meminta penjelasan, kata Kincuan. Baiklah, kamu membunuh cucuku dan kamu masih ingin meminta penjelasan dariku. Kamu adalah orang pertama di Skymun City yang berani berbicara denganku seperti ini. Kamu masih muda dan sombong. Hari ini, kamu akan membayar cucuku mati dengan nyawamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!